Duduk di konter adalah seorang tetua berjubah hijau. Dia juga memperhatikan kedatangan Zwa Wen. Matanya dipenuhi ketidakpedulian saat dia bertanya, apakah kamu di sini untuk mengikuti tes energi mental tingkat 4? Zwa Wen mengangguk. Penatua itu tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia langsung mengeluarkan kubus hitam seukuran telapak tangan dari lengan bajunya. Hancurkan dan kamu akan memiliki kualifikasi untuk menjadi jubah hijau. Setelah tetua berjubah hijau selesai berbicara, dia sekali lagi membungkuk di atas meja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia sepenuhnya mengabaikan Zwa Wen. Jelas, dia tidak percaya Zwa Wen berhasil lulus ujian. Blok kristal 4 Yuan, aku tidak menyangka lelaki tua Luli akan mengeluarkan benda tes energi mental kelas 4. Bukankah ini terlalu kasar? Ketika mereka melihat kubus hitam yang diserahkan oleh tetua berjubah hijau kepada Zwa Wen, tatapan banyak orang di olah mengeras saat ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Ini sebenarnya blok kristal 4 Yuan. Penatua, bukankah ujian ini terlalu sulit? Jika Anda ingin menghancurkan blok kristal 4 Yuan ini, Anda memerlukan setidaknya energi mental tingkat 4 tingkat lanjut. Bahkan energi mental kelas 4 awal mungkin tidak mampu menghancurkannya. Wajah Huangken sedikit pucat saat dia buru-buru berbicara kepada tetua berjubah hijau di depan konter. Namun, dia diganggu oleh yang terakhir. Jika kamu tidak ingin mengikuti tes, kamu boleh pergi. Karena orang tua ini mengatakan ini adalah ujiannya, maka itulah ujiannya. Jika Anda tidak puas, Anda bisa melupakan mengikuti tes dan kembali ke lantai 3. Penatua berjubah hijau sekali lagi mengangkat kepalanya dan berbicara dengan cara yang sangat kasar. Itu benar. Kalau tidak punya kemampuan, jangan ikut tes. Penatua Luli sangat sibuk. Anda hanya membuang-buang waktunya dengan bersikap cerewet. Chen Gang dan Nuo Siang datang ke depan konter sambil memandang Zhuo Wen dan Huangken dengan mata mengejek. Chen Gang, apakah Anda membutuhkan saya untuk membukakan kamar pribadi untuk Anda? Kakakmu sudah memberitahuku sebelum dia memasuki lantai 5. Apalagi dia sudah membayar poin kontribusi. Anda hanya perlu mengambil kunci. Penatua Luli yang awalnya dingin dan acu-ta'acu segera mengungkapkan senyuman ketika dia melihat Chen Gang. Adikku sangat perhatian. Terima kasih, senior Luli. Chen Gang tersenyum sopan saat menerima kunci giyok dari Luli. Namun, dia tidak memasuki ruang pribadi di kedalaman lantai 4. Sebaliknya, dia memandang Zhuo Wen dengan tatapan mengejek. Dia ingin melihat bagaimana Zhuo Wen yang sombong ini akan mempermalukan dirinya sendiri. Melihat pemandangan ini, mata Zhuo Wen menunjukkan sedikit pemahaman. Tampaknya lelaki tua berjubah hijau itu dengan sengaja mempersulitnya ada hubungannya dengan Chen Gang. Penatua berjubah hijau juga memahami maksud Chen Gang. Tatapannya yang acu-ta'acu sekali lagi tertuju pada tubuh Zhuo Wen saat dia berkata, Kenapa? Apakah kamu tidak akan memulai tesnya? Jika Anda tidak dapat memecahkan blok kristal 4 Yuan ini, Anda dapat segera keluar dari lantai 4. Kalian berdua benar-benar tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Kalian tidak memiliki kemampuan, namun kalian bersikeras untuk sombong dan naik ke tingkat keempat untuk mengikuti tes. Kalian benar-benar seperti dua orang. Badut, sudut mulut Chen Gang melengkung membentuk cibiran. Nuo Siang, yang berada di samping Chen Gang, menatap dingin ke arah Huang Ken dan berkata, Huang Ken, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda belum cukup kehilangan muka? Anda benar-benar mengikuti saya ke lantai 4. Izinkan saya memberitahu Anda dengan jelas, laki-laki saya adalah Chen Gang. Apakah menyenangkan bagimu menggangguku seperti ini? Kata-kata Nuo Siang menyebabkan pupil mata Huang Ken mengecil. Ada sedikit kemarahan di matanya. Dia tidak mengikuti Nuo Siang ke sini, tetapi murni untuk menemani Zuawan mengikuti tes. Sekarang di mata Nuo Siang, dia mengganggunya. Mengganggu dia. Apakah aku mengatakan bahwa aku datang ke lantai 4 karena kamu? Tolong jangan terlalu merasa benar sendiri, oke. Karena kita tidak lagi berhubungan, apa hubungannya denganmu kemana aku pergi? Huang Ken menjawab dengan dingin. Wajah cantik Nuo Siang membeku. Dia tidak menyangka bahwa Huang Ken, yang awalnya sangat pemarah, akan berani berbicara dengannya seperti ini. Namun, dia tidak bisa membantahnya. Dia benar-benar tidak memiliki hubungan dengan Huang Ken sekarang. Kamu benar-benar tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Lagi pula, aku tidak ingin melihatmu, tetapi kamu hanya harus berjalan di depanku. Apakah kamu tidak merasa kesal? Nuo Siang mendengus dingin. Aku datang ke sini hanya untuk menemani temanku mengikuti tes. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Karena kamu merasa kesal, kamu tidak perlu memperhatikanku sama sekali. Huang Ken menjawab dengan dingin. Dia telah benar-benar melihat sifat Nuo Siang, jadi kesan baiknya sebelumnya terhadapnya telah hilang saat ini. Sekarang, bahkan ada sedikit rasa jijik. Melihat sikap acu-ta'acu Huang Ken, Nuo Siang mencibir lagi dan lagi. Dia yakin Huang Ken berusaha menutupinya. Temanmu, sampah ini sebenarnya berani mengikuti ujian menjadi arcanis kelas 4. Dia benar-benar meminta penghinaan. Mata indah Nuo Siang tertuju pada Zuawan yang tidak jauh darinya. Sudut mulutnya sudah menunjukkan cibiran yang sangat tebal. Yang paling. Tiba-tiba, suara pecah yang tajam bergema di seluruh aula lantai 4. Segera, tangan kanan Zuawan perlahan terbuka. Balok kristal yang semula dipegang di tangannya kini pecah menjadi bubuk hitam. Baru saja, ketika Huang Ken, Chen Gang dan Nuo Siang sedang berbicara, Zuawan diam-diam telah mengerahkan kekuatan mental di tubuhnya untuk menghancurkan struktur blok kristal. Balok kristal ini sangat kuat di bagian luar, namun bagian dalamnya cukup rapuh. Namun, jika Anda ingin memasuki blok kristal, kekuatan mental Anda setidaknya harus berada pada tingkat lanjutan dari kelas 4. Jadi sebelumnya, ada orang di aula yang mengatakan bahwa tes kekuatan mental kelas 4 itu sangat keras. Lagi pula, secara umum, kekuatan mental para arcanis yang mengikuti tes arcanis kelas 4 pada dasarnya berada pada level lanjutan dari kelas 3 dan level awal dari kelas 4. Sedangkan untuk tingkat lanjutan dari kelas 4, mereka sudah menjadi jubah hijau. Bagaimana mereka bisa tetap menjadi jubah kuning di lantai 3? Suara pecah di seluruh aula begitu manis dan tajam. Segera, orang-orang lain di aula tercengang. Mata mereka tertuju pada bubuk hitam di telapak tangan Zuowen. Anak ini, tanpa diduga, diam-diam menghancurkan balok kristal, yang berarti kekuatan mental anak ini setidaknya berada pada tingkat lanjutan dari kelas 4. Wajah Chen Gang dan Nuo Siang menegang saat mereka menatap bubuk hitam di telapak tangan Zuowen. Bahkan wajah lelaki tua berjubah hijau itu menegang saat dia menatap bubuk hitam itu. Blok kristalnya sudah pecah, jadi aku lulus ujiannya, kan? Zuowen meletakkan bubuk hitam di depan konter dan berkata dengan tenang. Orang tua berjubah hijau itu kembali sadar, dan alis pucatnya sedikit berkerut. Dia melambaikan tangan kanannya, dan bubuk hitam di depan konter terbang ke tangannya. Dia melihatnya dengan hati-hati, seolah dia sedang menilai apakah Zuowen benar-benar telah menghancurkan kristal 4 yuan. Senior Luli, saya khawatir anak ini pasti menggunakan metode yang tidak diketahui untuk menipu dan memecahkan blok kristal. Chen Gang yang pertama bereaksi dan tiba-tiba berkata kepada tetua berjubah hijau. Setelah dengan hati-hati melihat bubuk hitam di tangannya, tetua berjubah hijau itu menganggup dan berkata dengan wajah bermartabat, Chen Gang benar. Memang ada yang salah dengan bubuk balok kristal. Metode apa yang kamu gunakan untuk memecahkannya? Dia, Senior Luli, bolehkah kamu memfitnahku seperti ini? Saudara Zuow memecahkan balok kristal di depan Anda. Jika dia benar-benar selingkuh, bukankah Anda mengetahuinya sebelumnya? Setelah dia memecahkannya, kamu bilang dia curang. Huang Ken berkata dengan sedikit marah. Wajah tetua berjubah hijau itu tiba-tiba menjadi dingin. Tangan kanannya menghantam permukaan meja dan berkata dengan acuh-ta'acuh, beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Saya jelas mengatakan yang sebenarnya. Beraninya kamu mengatakan bahwa aku memfitnahmu. Bukan begitu, Saudara Zuow lulus ujian di depan Anda. Jika dia memang selingkuh, seharusnya Anda sudah menyebutkannya sebelumnya. Sekarang blok kristal 4 yuan rusak, Anda mengatakan bahwa dia curang. Anda bahkan tidak memberikan alasannya. Bukankah itu hanya memfitnah orang lain? Huang Ken berkata dengan marah. Saya pikir kamu sedang mendekati kematian. Tetua berjubah hijau itu sedikit marah. Dia melambaikan lengan bajunya dan tiba-tiba, kekuatan mental yang menakutkan datang menghancurkan, berubah menjadi telapak tangan kekuatan mental yang besar dan meraih Huang Ken. Ledakan. Namun, saat telapak tangan energi psikis hendak menyentuh Huang Ken, penghalang energi psikis lainnya tiba-tiba muncul dan memblokir telapak tangan energi psikis. Hem, Anda berani bertarung di Arcane Tower. Mata tetua berjubah hijau itu menoleh dan menatap Zuowen sambil berkata dengan dingin. Zuowen tertawa dan berkata, kaulah yang menyerang lebih dulu, bukan? Sekarang Anda menuduh saya bertarung di Menara Arcane. Tidakkah menurutmu itu lucu? Siapa saya? Siapakah kalian? Salah satu dari kalian berbuat curang secara sembarangan, dan yang lainnya menyinggung atasannya. Wajar bagiku untuk memberimu pelajaran. Kamu dengan gegabu menolak dan melanggar aturan Menara Arcane, kata sesepu berjubah hijau dengan dingin. Maksudmu kami harus berdiri di sini dan membiarkanmu mengalahkan kami. Zuowen mengangkat alisnya, dan suaranya perlahan berubah menjadi dingin. Tentu saja, tetua berjubah hijau berkata tanpa basa-basi. Pernyataan yang menggelikan. Zuowen tersenyum dingin. Gelombang kekuatan mental secara bertahap menyebar dari istana niwannya dan mengelilingi tubuhnya, membentuk kekuatan yang samar-samar terlihat dan tidak terlihat. Pagar-pagar senior. Orang ini tidak hanya menipu, tetapi dia juga berusaha melawan. Bajingan kecil kurang ajar yang tidak tahu aturan ini harus segera dijatuhkan. Jika senior tidak nyaman melakukannya, izinkan saya melakukannya. Chen Gang, yang berdiri di samping, menawarkan diri. Kamu benar, saatnya memberi pelajaran kepada orang-orang sombong ini dan memberi mereka pelajaran. Namun, menara arcana tidak bisa membunuh, jadi jangan terlalu kasar. Lumpuhkan saja keduanya. Penatua berjubah hijau itu mengangguk ringan. Aku tahu aturannya. Senior Hegero, jangan khawatir. Chen Gang tersenyum dan perlahan berjalan menuju Zuowen, matanya penuh ejekan. Para arcani selain diaulah hanya berdiri di samping, tidak berniat untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Mereka hanya bisa menghela nafas dalam hati karena nasib buruk Zuowen. Status Chen Gang di Menara Arcane sangat luar biasa. Ini karena kakak laki-laki Chen Gang, Chen Xin, adalah seorang jenius di lantai 5 Menara Arcane. Terlebih lagi, dia memiliki hubungan yang baik dengan penguji lantai 4, Hegero. Jadi, siapapun yang menyinggung Chen Gang seringkali akan kesulitan bergerak 1 inci pun di Menara Arcane. Jika kamu bersujud kepadaku dan mengakui kesalahanmu sekarang, tidak akan ada banyak masalah saat ini. Sayangnya, kamulah yang tidak tahu kapan harus mundur. Oleh karena itu, aku akan memberimu pelajaran yang cukup mengesankan. Supaya kamu tahu bagaimana harus bersikap di kemudian hari. 1072 Wajah Zuowen tenggelam ketika dia merasakan energi spiritual yang sangat menakutkan. Dia dengan lembut mengulurkan tangan kanannya dan langsung membentuk penghalang spiritual yang tampak material di depannya. Ledakan Energi mental Chen Gang tiba dalam sekejap dan menghantam penghalang energi mental dengan keras. Penghalang energi mental bergetar hebat, namun hanya bergetar dan tidak dapat dipatahkan. Hanya itu yang kamu punya. Zuowen mengangkat kepalanya dan tersenyum mengejek, menyebabkan wajah Chen Gang menjadi gelap. Formasi api misterius Chen Gang mengguncang lengan bajunya dan 16 kristal menyala keluar dari lengan bajunya. Mereka mengikuti lintasan yang aneh dan membentuk formasi api aneh di depannya. Apakah itu formasi api misterius? Formasi asal peringkat 4. Wajah Huangken berubah saat melihat formasi api yang dibentuk oleh 16 kristal menyala. Dia tidak menyangka Chen Gang hanya menggunakan formasi asal peringkat 4. Chen Gang sebenarnya menggunakan formasi api misterius. Sepertinya dia benar-benar ingin memberi pelajaran pada anak ini. Banyak arcana master di sekitarnya mendecahkan lidah mereka dengan heran. Formasi api mistik ini cukup kuat, dan dikatakan bahwa itu adalah karya kakak laki-laki Chen Gang, Chen Xin. Formasi asal tingkat 4 yang disempurnakan oleh master arcana tingkat 5 jauh lebih kuat daripada formasi asal tingkat 4 yang disempurnakan oleh master arcana tingkat 4. Oleh karena itu, ketika Chen Gang menggunakan formasi api misterius, para arcanis lain di ruang tamu semuanya menunjukkan ketakutan. Sepertinya kamu juga seorang arcanis peringkat 4. Energi mentalmu sangat kuat. Namun, formasi api misterius ini disempurnakan oleh kakak laki-lakiku, Chen Xin. Ini jauh lebih kuat daripada formasi asal peringkat 4 biasa. Tidak masalah betapa kuatnya energi mentalmu, kamu tidak akan mampu menolak formasi api misterius ini. Mata Chen Gang penuh percaya diri. Dia telah menguji kekuatan formasi api misterius berkali-kali. Bahkan seorang arcanis di kesempurnaan agung kelas 4 telah dimasukkan ke dalam situasi sulit oleh formasi api misterius. Meskipun Zhuowen terlihat bagus, dia tidak berpikir bahwa Zhuowen memiliki kemampuan untuk melawan formasi api misterius. Suara mendesing. Suara mendesing. 16 batu kristal berkobar langsung terbang keluar, membungkus Zhuowen. 16 api yang mengerikan menyembur keluar seperti 16 ular piton api, membungkus seluruh tubuh Zhuowen dalam upaya untuk membakarnya. Tatapan Zhuowen sangat tenang. Dengan hentakan kakinya, aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Aura ini berubah menjadi segunung mayat, lautan darah, dan raka asura di sekelilingnya. Ini adalah momentum pembantaian yang baru saja dipahami Zhuowen. Dentang. Zhuowen menjentikkan jarinya, dan Seven Killsabre muncul di tangannya. Dia kemudian mengangkat pedang hitam di atas kepalanya dan menebasnya. Tiba-tiba, aura pembunuh yang menyelimuti tubuhnya ditarik oleh Seven Killsabre, membentuk aura pedang yang menakutkan. Ledakan. Keenam belas api dari arai api misterius segera padam. Kemudian, Zhuowen melangkah maju dan menebas dengan pedang tujuh pembunuh di tangan kanannya. Bayangan pedang mendatangkan malapetaka, dan enam belas kristal api di sekitarnya langsung hancur. Orang ini adalah seorang kultifator. Bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat? Ketika Zhuowen melepaskan momentum pembantaian, mengeluarkan tujuh pedang pembunuh, dan menghancurkan arai api misterius dengan dua tebasan, seluruh Aula menjadi sunyi. Faktanya, ketika Zhuowen mengungkapkan kekuatan roh kelas empatnya, itu sudah mengejutkan banyak orang. Bagaimanapun, Zhuowen belum terlalu tua, hanya sekitar 20 tahun. Untuk dapat mencapai kekuatan roh kelas empat pada usia seperti itu, bakatnya pasti bagus. Di masa depan, tidak akan sulit baginya untuk mencapai kekuatan roh tingkat lima. Ketika kesan semua orang terhadap Zhuowen adalah bahwa dia hanyalah seorang master arcana kelas empat, dan ketika dia mengungkapkan kekuatan bela diri yang menakutkan, itu benar-benar mengejutkan semua orang. Selain itu, mereka juga samar-samar merasa bahwa kekuatan bela diri Zhuowen tampaknya jauh lebih kuat dan lebih menakutkan daripada kekuatan rohnya. Bukan karena tidak ada satupun kultifator yang mengembangkan seni bela diri dan kekuatan jiwa di Akademi Ilahi, namun tingkat kultifasi mereka tidak tinggi. Bagaimanapun, mereka harus mengembangkan seni bela diri dan kekuatan roh. Sangat mudah untuk teralihkan perhatiannya. Seringkali, mereka bahkan tidak bisa mengurus diri sendiri, sehingga kemajuan keduanya akan terseret ke bawah. Namun, pemuda di depan mereka agak aneh. Ketinggian kekuatan rohnya sudah jauh lebih kuat daripada kebanyakan arcana master pada usia yang sama. Kekuatan bela dirinya bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan rohnya. Ini jelas merupakan seorang jenius kultifasi ganda yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Deng! 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 Chen Gang mengerang dan mundur beberapa langkah. Matanya dipenuhi ketakutan. Kekuatan bela diri Zhuowen terlalu menakutkan. Dia benar-benar mematahkan arai api misteriusnya dengan dua tebasan. Sopan santun menuntut timbal balik. Karena kamu menyerangku lebih dulu, maka aku akan membalas budi dengan baik. Tatapan Zhuowen acuh tak acuh. Matanya berkedip dengan cahaya dingin saat dia menatap Chen Gang, menyebabkan jantungnya bergetar. Bahkan arai api misterius bukanlah lawan Zhuowen, apalagi dia. Suara mendesing. Dengan satu langkah, Zhuowen muncul di depan Chen Gang seolah-olah dia telah berteleportasi. Momentum pembantaian tercurah seperti gunung berdarah yang menakutkan, menekan tubuh Chen Gang. Napasnya menjadi cepat dan detak jantungnya semakin cepat. Membunuh. Sebuah tebasan turun. Momentum pembantaian seperti guntur mendalam dari surga ke-9, ingin memusnahkan Chen Gang sepenuhnya. Beraninya kamu bertindak begitu lancang di Menara Arcane. Orang tua berjubah hijau di belakang konter juga melihat pemandangan ini dan meraung. Dengan lambayan lengan bajunya, kekuatan roh kelas 4 lengkapnya menyembur keluar dan berubah menjadi tangan roh raksasa. Itu meledak ke arah Zwa Wen, ingin memblokir momentum pedang yang menakutkan. Hanya kelas 4 lengkap yang berani menghalangiku. Tatapan Zwa Wen dingin. Momentum bilahnya tidak berubah saat ia menebas dengan keras. Kemudian, tangan roh raksasa milik lelaki tua berjubah hijau itu benar-benar rapuh dan hancur. Orang ini. Wajah lelaki tua berjubah hijau itu berubah jelek. Tangan kanannya berubah dan mengembunkan tangan roh raksasa lainnya. Dia mengangkat Chen Gang dan meninggalkan jangkauan bled momentum. Gemuruh. Momentum pedang mendarat dan meledak di tempat Chen Gang berada sekarang. Itu benar-benar menghancurkan lubang yang dalam sedalam hampir 10 kaki. Kamu ingin membunuh Chen Gang? Orang tua berjubah hijau itu berteriak dengan marah sambil menarik Chen Gang, yang sudah linglung dan panik, ke sisinya dengan tangan kanannya. Aku hanya membalas Budi. Dia tidak menunjukkan belas kasihan saat menyerang barusan. Mengapa aku harus menunjukkan belas kasihan padanya? Zua Wen berkata dengan tenang. Kau sungguh memalukan. Kamu berani melanggar aturan arcana tower di depanku. Apakah anda sama sekali tidak menghormati guru Mu Feng? Orang tua berjubah hijau itu sangat marah hingga dia gemetar. Tatapannya menjadi sangat suram. Pemuda di depannya ini semakin lancang. Sebagai salah satu penanggung jawab lantai 4, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Lu Wei, apa yang sedang terjadi? Mengapa ada keributan besar di lantai 4? Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjubah biru keluar dari ruang dalam di belakang konter di lantai 4. Dia sedikit mengernyit dan matanya dipenuhi ketidaksenangan. Jelas sekali, dia telah mendengar keributan yang disebabkan oleh pertempuran antara Zua Wen dan Chen Gang. Anak ini memalukan. Dia terang-terangan melanggar aturan Menara Arcanae dan bahkan berniat membunuh seseorang. Dia benar-benar berani sampai ekstrim. Tuan Lan Miao, anak ini harus ditangkap. Kalau tidak, itu tidak akan cukup untuk meyakinkan semua orang. Orang tua berjubah hijau itu mengungkapkan ekspresi hormat ketika dia melihat pria tua berjubah biru yang tiba-tiba muncul. Dia membungkuk dan menangkupkan tangannya sebelum menunjuk ke arah Zua Wen dan berbicara dengan ekspresi ketakutan. Salam, Tuan Lan Miao. Para arcanis lain di aula membungkuk dengan sangat hormat ketika mereka melihat lelaki tua berjubah biru itu, dan wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Tatapan Zua Wen juga tertuju pada lelaki tua berjubah biru itu. Orang tua berjubah biru itu tampak sangat biasa dan tidak memiliki sedikitpun keganasan di tubuhnya. Auranya sederhana dan tanpa hiasan, dan dia tampak seperti lelaki tua kecil biasa. Tatapan Tuan Lan Miao mengikuti jari lelaki tua berjubah hijau itu dan mendarat di Zua Wen. Ekspresi awalnya acu-ta'acu di matanya langsung digantikan oleh seberkas cahaya terang, dan seolah-olah dia menemukan harta karun langka. Pandangan yang dalam sekali. Zua Wen juga memperhatikan tatapan guru Lan Miao, dan pupil matanya sedikit menyusut. Begitu dia bersentuhan dengan sepasang mata ini, dia merasakan ledakan pusing, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang maut. Orang tua berjubah biru bernama Lan Miao ini jelas tidak sederhana. Dia memberi Zua Wen perasaan krisis yang sangat kuat. Selain itu, lelaki tua berjubah hijau dan yang lainnya memandang Lan Miao dengan tatapan penuh hormat. Jelas sekali, Lan Miao seharusnya menjadi salah satu petinggi Menara Arcane. Saudara Zuo, Master Lan Miao adalah salah satu dari empat murid langsung Master Mufeng. Dia adalah Grandmaster Kesempurnaan Agung kelas 6 dan memiliki posisi penting di Menara Arcane. Jangan menunjukkan rasa tidak hormat padanya. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Huang Ken berdiri di samping Zua Wen dan menjelaskan dengan suara rendah. Jadi dia adalah Grandmaster Kesempurnaan Agung kelas 6. Mata Zua Wen menunjukkan ekspresi pengertian. Budidaya kekuatan mental Lan Miao mirip dengan Penatua Si Yuan, tetapi Zua Wen dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Lan Miao jauh lebih menakutkan daripada aura Penatua Si Yuan. Jelas sekali, Lan Miao mungkin telah menyentuh penghalang alam Master Surgawi Arcane. Lan Miao langsung tiba di depan Zuo Wen, tatapannya yang dalam langsung menilai Zuo Wen, jejak kontemplasi di wajahnya. Tuan Lan Miao, Anda harus menegakkan keadilan bagi saya. Anak laki-laki ini hampir membunuhku sekarang. Jika bukan karena senior luli, saya akan mati di tempat. Chen Gang juga pulih dari keterkejutannya, buru-buru berjalan ke sisi Tuan Lan Miao, dan menuduh Zuo Wen. Ya ya, Tuan Lan Miao, kamu tidak bisa membiarkan dia pergi. Dia telah berulang kali melanggar aturan Menara Arcane. Ini sudah menjadi provokasi bagi Tuan Mu Feng. Untuk orang yang begitu berani, kami tidak bisa mentolerirnya. Orang tua berjubah hijau juga keluar untuk menuduh. Zuo Wen sedikit mengernyit, diam-diam waspada. Dia juga sedikit khawatir Tuan Lan Miao akan benar-benar menyerangnya jika dia mendengarkan kata-kata Chen Gang dan luli. Kekuatan Master Lan Miao sebanding dengan seniman bela diri Kaisar Realem. Dia tidak mudah untuk dihadapi. Tuan Lan Miao mengabaikan kebisingan luli dan Chen Gang di sampingnya. Sebaliknya, dia menatap Zuo Wen dan berkata sambil tersenyum, Adik, apakah kamu bersedia menjadi murid terakhirku? Begitu ucapan ini keluar, Zuo Wen tercengang. Dia tidak menyangka kalimat pertama Lan Miao di depannya adalah menerimanya sebagai murid terakhirnya. Tidak hanya Zuo Wen, tetapi bahkan Huang Ken, yang berada di samping Zuo Wen, luli, Chen Gang, Luo Xiang, dan orang lain di lantai empat semuanya tercengang saat ini. Banyak dari mereka bahkan tanpa sadar menutup telinga, ragu apakah mereka salah dengar. 1073 Tuan Lan Miao, anak laki-laki ini kejam, sombong, dan tidak menghormati hukum. Dia tidak boleh diterima sebagai murid. Jika tidak, dia pasti akan menjadi sampah menara arcane di masa depan. Chen Gang bereaksi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Alis Grandmaster Lan Miao sedikit menyatu. Teriakan Chen Gang membuatnya sangat tidak senang, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Mungkinkah kamu tidak sombong, angkuh, dan tidak menghormati hukum dengan meneriaki saya seperti ini? Apakah kamu bahkan tidak memberontak terhadap atasanmu? Begitu Tuan Lan Miao mengatakan ini, Chen Gang tiba-tiba terdiam dan tidak berani berbicara. Orang tua berjubah hijau itu juga tidak berani berbicara. Kata-kata Chen Gang barusan telah membuat Tuan Lan Miao sangat tidak senang. Dia tidak mau ikut campur dan menyinggung guru Lan Miao demi Chen Gang. Adik, siapa namamu? Tuan Lan Miao menoleh ke Zua Wen dan bertanya lagi. Zua Wen, Zua Wen menjawab dengan suara rendah. Bagus, Zua Wen, sekarang saya akan bertanya lagi, apakah Anda bersedia menjadi murid terakhir saya? Tuan Lan Miao berkata sambil tersenyum. Zua Wen berpikir keras. Mungkin guru Lan Miao melihat melalui pengembangan kekuatan mentalnya, jadi dia tiba-tiba mengajukan permintaan seperti itu untuk menerima seorang murid. Bagaimanapun, kekuatan mental kelas 5 sempurna pada usia 20 jelas merupakan seorang jenius di antara para jenius. Tidak ada senior yang mau melepaskan murid jenius seperti itu. Selain itu, pengetahuan Zua Wen sebelumnya tentang pemurnian susunan Yuan semuanya didasarkan pada pengetahuan susunan Yuan yang telah dia tukarkan. Faktanya, belajar mandiri seperti ini memiliki banyak kelemahan. Ketika dia menghadapi masalah yang tidak dia ketahui, Zua Wen harus menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Menyempurnakan susunan Yuan tingkat 4 baik-baik saja, tetapi jika tingkat susunan Yuan mencapai tingkat 5, proses Zua Wen dalam menyempurnakan susunan Yuan akan penuh dengan celah. Faktanya, cara terbaik untuk memperbaiki kesalahan ini adalah dengan memiliki guru yang baik. Zua Wen sebenarnya berniat menjadi murid Master Mu Feng ketika dia bergabung dengan Menara Arcana. Sayangnya, Master Mu Feng berada di lantai 7 Menara Arcana, dan dia selalu sulit ditangkap. Jadi, menjadi murid guru Mu Feng sama sulitnya dengan naik ke surga. Guru Lan Miao di depannya adalah salah satu murid pribadi guru Mu Feng. Budidaya kekuatan mentalnya juga sangat bagus. Sebenarnya, menjadi murid guru Lan Miao bukanlah ide yang buruk. Lagi pula, dengan guru yang baik yang mengajarinya, tingkat pemurnian susunan Yuan pasti akan meningkat dengan cepat. Apakah kamu sudah memikirkannya? Tuan Lan Miao tidak terburu-buru. Dia juga melihat sorot mata Zhu Wen. Dia tahu bahwa pemuda di depannya sedang memikirkan pro dan kontra. Alasan dia mengusulkan untuk menjadikan Zhu Wen sebagai muridnya terutama karena usia Zhu Wen dan energi mental kuat yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Jika tebakannya benar, energi mental Zhu Wen mungkin telah mencapai tingkat 5 atau lebih tinggi. Untuk dapat mencapai peringkat kelima pada usia 20, bakat semacam ini mungkin setara dengan monster dari Menara Arcana. Zhu Wen menganggup dan berkata, saya senang senior tidak membenci saya. Saya bersedia menjadi murid senior. Setelah berpikir lama, Zhu Wen akhirnya setuju untuk menjadi murid terakhir Lan Miao. Status Lan Miao di Menara Arcana sangat tinggi. Kekuatan mentalnya juga sangat menakutkan. Sama sekali tidak ada kerugian menjadi murid terakhirnya. Meskipun mata Lan Miao dalam, tubuhnya menunjukkan jejak kebenaran yang menakjubkan. Jelas sekali, dia bukanlah penjahat yang tercelah. Lan Miao menerima Zhu Wen sebagai muridnya semata-mata karena kecintaannya pada bakat. Haha, lumayan. Sekarang Anda harus memanggil saya guru. Lan Miao menganggup. Matanya mengandung rasa kepuasan yang kuat. Menguasai. Ini adalah teman saya. Namanya Huang Ken. Bisakah kamu menerimanya juga? Zhu Wen tiba-tiba menunjuk ke arah Huang Ken di sampingnya dan berkata kepada Lan Miao. Huang Ken jelas tidak menyangka bahwa Zhu Wen sebenarnya bermaksud merekomendasikan dia kepada Lan Miao. Pikirannya kacau. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Saudara Zhuo. Bakat saya tidak cukup baik, Tuan Lan Miao. Lan Miao melirik Huang Ken dengan acuh-ta'acuh dan berkata, karena itu idemu, menerimanya tidak masalah. Namun, dia hanya murid dalam nama untuk saat ini. Jika kamu berhasil naik ke arcana master kelas 4, aku akan mempromosikannya menjadi seorang murid resmi. Benar-benar. Huang Ken tercengang. Dia segera mengepalkan tangannya karena kegirangan. Dia tidak menyangka Lan Miao akan benar-benar menerimanya. Meskipun dia hanya seorang murid dalam nama, keberadaan macam apa Lan Miao itu? Bahkan jika dia hanya seorang murid dalam nama, dia adalah eksistensi yang tidak berani diprovokasi oleh siapapun di Menara Arcana. Selain itu, meskipun Huang Ken hanya seorang murid dalam nama sekarang, begitu dia maju ke master arcana kelas 4 di masa depan, dia akan dipromosikan menjadi murid resmi. Saat itu, statusnya akan lebih tinggi lagi. Siapa yang berani menyinggung murid resmi Lan Miao? Chen Gang, Luli, dan Luo Xi yang tercengang. Kapan Tuan Lan Miao menjadi begitu mudah diajak bicara? Zhuawan ini memintanya untuk menerima Huang Ken, dan dia benar-benar tidak ragu untuk menerimanya. Tuan Lan Miao ini terlalu menghargai Zhuawan, bukan? Di antara semuanya, mata indah Luo Xi yang adalah yang paling rumit. Di masa lalu, Huang Ken mengejarnya, dan keduanya juga memiliki hubungan. Namun, karena kesombongannya sendiri, Luo Xi yang dengan tegas meninggalkan sisi Huang Ken dan melemparkan dirinya ke pelukan Chen Gang. Bukan hanya karena Chen Gang memiliki arcana Master kelas 5 sebagai kakak laki-lakinya, tetapi budidaya kekuatan mental Chen Gang juga lebih tinggi daripada Huang Ken. Membimbingnya ke lantai 4 akan membantunya dengan cepat meningkatkan budidaya kekuatan mentalnya. Tapi sekarang, Huang Ken sebenarnya langsung diterima sebagai murid dalam nama oleh Guru Lan Miao, dan dia akan dipromosikan menjadi murid resmi di masa depan. Master Lan Miao adalah Grand Master kelas 6. Untuk bisa menjadi murid dari Grand Master seperti itu, pencapaiannya di masa depan pasti tidak akan lemah, dan tidak ada seorang pun di Menara Arcana yang berani memprovokasi dia. Bisa dikatakan Huang Ken saat ini seperti ikan asin yang membuka lembaran baru. Statusnya jauh lebih tinggi daripada Chen Gang. Jika Huang Ken maju ke Master Arcana kelas 4 dan menjadi murid resmi Master Lan Miao, mungkin kakak laki-laki Chen Gang, Chen Xin, belum tentu memiliki status lebih tinggi dari Huang Ken. Sekarang, hati Luo Xi yang sedikit menyesal. Dia ingin menghentikan Huang Ken, tapi dia takut pada Chen Gang. Pada akhirnya, dia hanya berdiri di sana, agak bingung. Dari awal sampai akhir, Huang Ken bahkan tidak melihat ke arah Luo Xi yang, menyebabkan Luo Xi yang samar-samar merasakan sakit di hatinya. Kalian berdua ikut aku ke ruang dalam dulu. Guru Lan Miao berkata kepada Zuo Wen dan Huang Ken, dan keduanya mengikuti Guru Lan Miao ke ruang dalam di bawah tatapan iri banyak orang di ruang tamu. Di ruang dalam yang agak gelap, Grand Master Lan Miao berhenti di depan Zuo Wen dan Huang Ken. Matanya bersinar saat dia menatap Zuo Wen dan berkata, lepaskan semua kekuatan spiritual di Istana Muanmu dan biarkan aku melihatnya. Zuo Wen menganggup dan tidak menolak. Tangan kanannya menyentuh glabela, dan tiba-tiba, kekuatan mental yang menakutkan mulai menyebar ke seluruh ruang dalam seperti tsunami yang dahsyat. Di bawah pengaruh kekuatan mental yang menakutkan ini, ruang dalam yang besar itu sedikit bergetar. Kekuatan mental yang mengerikan Kekuatan mental saudara Zuo sebenarnya di atas kelas 4. Mungkinkah itu kelas 5? Merasakan kekuatan mental keluar dari tubuh Zuo Wen, kaki Huang Ken gemetar, dan dia hampir jatuh ke tanah. Matanya akhirnya dipenuhi rasa ngeri. Mata Guru Lan Miao juga sedikit menyipit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara rendah. Kekuatan mentalmu telah mencapai kesempurnaan agung kelas 5. Sepertinya aku masih meremehkanmu sebelumnya. Kesempurnaan agung kelas 5. Hati Huang Ken bergetar, dan tanpa sadar tangannya gemetar. Ini pasti candaan. Zuo Wen tiga tahun lebih muda darinya, tetapi kekuatan mentalnya sudah dua tingkat lebih tinggi darinya. Apakah ketinggian ini masih bisa dicapai manusia? Dia akhirnya tahu mengapa Tuan Lan Miao sangat menghargai Zuo Wen. Jika dia adalah Tuan Lan Miao, dia pasti akan menerima seorang jenius yang mengerikan tanpa ragu-ragu. Haha, sepertinya keberuntunganku cukup bagus untuk bisa menerima seorang jenius sepertimu. Jika tiga orang tua lainnya mengetahui hal ini, saya khawatir rahang mereka akan ternganga. Grandmaster Lan Miao tertawa terbahak-bahak saat dia memandang Zuo Wen dengan kepuasan yang semakin meningkat. Pada usia 20 tahun, kekuatan mental telah mencapai kesempurnaan agung kelas 5. Ini jelas merupakan pencapaian yang tidak terbayangkan. Jika batu diok yang tidak dipoles itu diukir dengan baik, masa depannya tidak akan terbatas. Bagus-bagus-bagus. Zuo Wen, kamu sangat baik. Guru Lan Miao mengucapkan beberapa kata baik, dan segera menenangkan diri, dan berkata, melihat kekuatan mental Anda, saya khawatir tidak butuh waktu lama bagi Anda untuk menembus ke kelas 6, bukan? Zuo Wen tersenyum pahit dan berkata, Guru, bagaimana bisa begitu mudah untuk menembus ke kelas 6? Meskipun saya bertahan di kesempurnaan agung kelas 5 untuk sementara waktu, saya belum menyentuh penghalang kelas 6. Jangan khawatir, Anda akan segera menembus ke kelas 6. Tuan Lan Miao mengungkapkan senyuman percaya diri. Kemudian, dengan goyangan lengan bajunya, sebuah token giok sederhana jatuh ke tangan Zuo Wen. Dia terkeke dan berkata, 3 hari kemudian, bawalah token giok ini dan datanglah ke lantai 5 untuk mencariku. Aku akan pergi dulu. Ingatlah untuk datang ke lantai 5 Menara Arcane untuk menemukanku dalam 3 hari. Setelah mengatakan ini, Tuan Lan Miao melayang pergi, hanya menyisakan Zuo Wen dan Huang Ken di ruang dalam yang saling memandang. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Guru Lan Miao dengan ini. Sepertinya kita hanya bisa pergi dan melihat situasinya dalam 3 hari. Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan berbisik. Saudara Zuo, kali ini, aku bisa menjadi murid terdaftar Guru Lan Miao karena kamu. Saya tidak tahu harus berkata apa untuk berterima kasih. Huang Ken menangkupkan tangannya ke Zuo Wen dan berkata dengan tulus. Kamu tidak perlu melakukannya. Anda telah banyak membantu saya sebelumnya, dan Anda bahkan secara pribadi memperkenalkan saya pada detail Menara Misterius ini. Karena Anda memperlakukan saya sebagai teman, saya, Zuo Wen, tentu saja akan memperlakukan Anda sebagai teman juga. Zuo Wen terkekeh. Mendengar ini, mata Huang Ken penuh semangat. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan hati-hati, Saudara Zuo, Huang ini tidak akan pernah melupakan kebaikan hari ini. Kita juga harus pergi. Zuo Wen mengangguk. Segera, keduanya meninggalkan ruang dalam berdampingan dan muncul kembali di ruang tamu lantai 4. Saat ini, masih banyak arcanis yang berdiri di ruang tamu. Ini semua adalah penonton. Chen Gang, Luli, dan Luo Siang tidak pergi. Kemunculan Zuo Wen dan Huang Ken langsung menarik perhatian semua orang. Saudara Zuo Wen, Saudara Huang Ken, selamat telah menjadi murid guru Lan Miao. Ada harapan untuk kebangkitan yang pesat di masa depan. Begitu keduanya keluar, Luli bergegas maju dengan senyuman tersanjung di wajahnya. Mata Zuo Wen acuh tak acuh, dan dia melontarkan kata dengan acuh tak acuh, enyahlah. Tangan lelaki tua berjubah hijau itu menegang, dan senyuman di wajahnya tiba-tiba membeku. Matanya suram dan tidak yakin saat dia mundur dengan sedih. Dia tidak berani berbicara dengan Zuo Wen dan Huang Ken lagi. Sekarang status Zuo Wen dan Huang Ken berbeda dari sebelumnya, dia tidak berani menyinggung mereka seperti sebelumnya. 1074 Setelah berjalan keluar dari Menara Arcane, Zuo Wen mengucapkan selamat tinggal pada Huang Ken di Alun-Alun dan pergi lebih dulu, berjalan menuju kediaman siswa baru. Setelah setengah tahun menjalani pelatihan yang pahit, Zuo Wen merindukan hutan bambu yang tenang tempat tinggal para siswa baru. Saya ingin tahu bagaimana kabar Jianan, Gata, Lingtian dan Suan Sing selama setengah tahun terakhir. Saya ingin tahu tingkat budidaya mereka telah mencapai apa. Sudut mulut Zuo Wen sedikit terangkat. Langkah kakinya semakin cepat saat dia berjalan kembali ke kediaman siswa baru. Namun ketika ia berjalan memasuki hutan bambu yang sepi tempat tinggal para siswa baru, ia langsung melihat banyak siswa baru dengan tatapan sedih dan wajah bengkak, seolah-olah baru saja dipukuli. Hmm. Mata Zuo Wen sedikit menyipit saat jejak perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Pasalnya, mayoritas siswa baru yang ditemuinya sepanjang jalan memiliki wajah bengkak dan tatapan mata mati rasa. Yang lebih mengejutkannya adalah budidaya sebagian besar mahasiswa baru ini justru mengalami stagnasi dan tidak meningkat sama sekali. Seolah-olah para siswa baru ini tidak berkultivasi sama sekali dalam setengah tahun terakhir, dan beberapa dari kultivasi mereka bahkan mengalami kemunduran karena beberapa luka dalam. Apa yang terjadi di kediaman siswa baru? Zuo Wen menarik seorang siswa baru yang menundukkan kepala dan wajah penuh kesedihan di sampingnya dan bertanya dengan cemberut. Siswa baru itu mengangkat kepalanya sedikit, tatapannya dipenuhi rasa kebas. Namun, ketika dia melihat wajah Zuo Wen, mati rasa di matanya segera memudar dan sedikit ekspresi aneh terungkap. Apalagi ekspresi aneh ini juga mengandung sedikit kemarahan dan kebencian. Zuo Wen secara alami melihat emosi di mata siswa baru itu dengan sekilas. Yang membuatnya merasa aneh adalah kenapa tatapan murid baru itu dipenuhi kebencian saat melihatnya. Zuo Wen tidak mengenalnya sama sekali sebelum ini. Zuo Wen, Anda telah bersembunyi selama setengah tahun dan akhirnya muncul. Kaulah yang menyebabkan kami menjadi seperti ini. Ini semua salahmu. Tiba-tiba, siswa baru itu meraih tangan kanan Zuo Wen dan berteriak dengan ekspresi gelisah. Suaranya sangat keras, dan seluruh hutan bambu dapat mendengarnya dengan jelas. Ada pun siswa baru lainnya yang mati rasa di hutan bambu, semuanya mengangkat kepala dan berkumpul ke arah Zuo Wen seperti kucing yang mencium aroma ikan. Seperti yang diharapkan, ini Zuo Wen. Kamu pengecut akhirnya muncul. Bagus untukmu, bersembunyi selama setengah tahun dan menyebabkan kami menderita. Ya, itu semua karena kamu. Kami siswa baru telah diintimidasi selama setengah tahun. Anda mempermalukan kami siswa baru. Mari kita tangkap orang berdosa ini dan serahkan dia ke pavilion kaisar. Mungkin kita akan bebas dan tidak diganggu lagi. Banyak suara penuh semangat terdengar. Semakin banyak siswa baru berkumpul di sekitar, dan mereka semua menatap Zuo Wen dengan kemarahan di mata mereka. Seolah-olah mereka memiliki dendam abadi terhadap Zuo Wen. Bahkan ada beberapa siswa baru yang langsung menyerang Zuo Wen. Tatapan Zuo Wen menjadi semakin dingin. Niat membunuh yang mengjulang tinggi memancar saat dia secara langsung melepaskan niat membunuhnya. Niat membunuh ini semakin lama semakin menakutkan, dan seolah-olah banyak gunung raksasa yang mengerikan turun dari langit. Para siswa baru, yang awalnya bersemangat dan bahkan ingin mengambil tindakan, semuanya mengungkapkan ekspresi ketakutan di bawah pengaruh momentum pembunuhan ini. Tubuh mereka menegang dan tidak bisa bergerak. Momentum pembunuhan ini terlalu mengerikan. Seolah-olah ada gunung yang menekan hati mereka setiap saat. Hal itu dengan kejam menekan hati mereka, menyebabkan mereka tidak berani bertindak gegabuh. Mahkota Mahkota Niat membunuh menjadi semakin menakutkan. Akhirnya ada beberapa mahasiswa baru yang sudah tidak tahan lagi. Mereka langsung berlutut di tanah saat mata mereka dipenuhi teror dan penderitaan. Sedangkan bagi mahasiswa baru lainnya, seolah-olah ada efek domino. Semuanya berlutut di tanah saat tubuh mereka gemetar. Bahkan sangat sulit bagi mereka untuk bergerak. Pada saat ini, tatapan zua wendingin dan tanpa emosi. Garis darah muncul di matanya, mengandung haus darah yang pekat. Kemanapun pandangannya berlalu, para siswa baru yang berlutut di tanah akan menundukkan kepala sambil gemetar, tidak berani menyamai tatapannya. Baru sekarang para siswa baru ini menyadari seperti apa keberadaan zua wend itu. Dia adalah murid baru nomor satu saat itu. Saat dia memasuki akademi luar, dia sudah berani merebut posisi senior. Mereka pada dasarnya tidak mampu menyinggung perasaannya. Sekarang, saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Jika Anda tidak menjawab, Anda harus tahu konsekuensinya. Zuowen tiba di depan siswa baru sebelumnya dan menatapnya dari atas. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat dingin. Siswa baru itu meletakkan tangannya di tanah dan berlutut di depan Zuowen. Dahinya dipenuhi keringat, dan dia tidak berani bergerak. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi di asrama mahasiswa baru? Zuowen terus bertanya. Siswa baru itu mencondongkan kepalanya dan menatap Zuowen yang memiliki tatapan dingin. Seluruh tubuhnya bergetar hebat dan dia tidak menyembunyikan apapun saat dia menceritakan semua yang terjadi di asrama siswa baru. Adapun Zuowen, semakin dia mendengarkan, ekspresinya menjadi semakin suram. Jadi ternyata penyebab masalah ini adalah karena penguasa pavilion ketiga dari pavilion Kaisar, Liu Qing. Saat itu di lapangan umum di luar pagoda budidaya, Zuowen telah mengalahkan Liu Siang di depan semua orang. Tidak hanya itu, dia bahkan telah merampas poin kontribusi Dutau. Di mata pavilion Kaisar, ini adalah provokasi yang sangat arogan. Saat itu, karena penampilan Cheng Dong dan pengaruh pavilion Tinta Wangi, Liu Qing tidak berurusan dengan Zuowen. Namun, ini tidak berarti pavilion Kaisar akan melepaskan Zuowen karena hal ini. Setelah itu, pavilion Kaisar ingin membalas mereka. Segera setelah itu, Liu Qing berencana membawa orang ke asrama siswa baru untuk mencari masalah dengan Zuowen. Namun, saat itu, Zuowen sudah pergi untuk menyelesaikan misinya. Oleh karena itu, Liu Qing dan yang lainnya tidak bertemu dengan Zuowen. Pada saat itu, pavilion Kaisar tidak melakukan apapun yang melanggar batas terhadap siswa baru. Setelah itu, karena masalah dengan Jianan dan yang lainnya, Zuowen tidak tinggal lama di asrama siswa baru. Dia sekali lagi menuju ke West Park City. Bahkan setelah kembali dari West Park City, Zuowen tidak kembali ke asrama siswa baru. Sebaliknya, dia langsung mengasingkan diri di pagoda budidaya selama setengah tahun. Dapat dikatakan bahwa selama setengah tahun ini, Zuowen tidak berada di asrama siswa baru selama satu haripun. Mengenai keberadaan Zuowen, pavilion Kaisar yang semula berencana menunggunya di asrama siswa baru, akhirnya kehilangan kesabaran. Setengah tahun yang lalu, pavilion Kaisar mengirim banyak orang ke asrama siswa baru untuk merebut poin kontribusi dari siswa baru. Beberapa siswa baru yang lebih keras kepala bahkan harus membayar harga dipukuli sampai babak belur. Pada dasarnya, semua siswa baru di asrama siswa baru telah diculik oleh pavilion Kaisar. Faktanya, ketika orang-orang dari pavilion Kaisar merebut poin kontribusi dari siswa baru, mereka tak henti-hentinya berteriak. Alasan mengapa mereka memiliki begitu banyak poin kontribusi adalah karena kepengecutan Zuowen. Selama setengah tahun penuh, para mahasiswa baru bisa dikatakan mengalami penderitaan yang tak terkatakan. Poin kontribusi yang mereka peroleh dengan susah payah semuanya diambil saat mereka kembali ke asrama. Meskipun ada beberapa siswa baru yang pintar dan sengaja tidak kembali ke asrama, sayangnya jaringan informasi pavilion Kaisar sangat kuat. Siswa baru yang direnggut pada dasarnya dicatat oleh pavilion Kaisar. Mereka bahkan tidak diperbolehkan bersembunyi. Dapat dikatakan bahwa alasan pavilion Kaisar menyiksa siswa baru ini pada akhirnya adalah karena Zuowen. Bagaimanapun, Zuowen adalah siswa baru nomor satu di angkatan ini. Dalam arti tertentu, dia adalah wakil dari mahasiswa baru. Karena mereka tidak dapat menemukan Zuowen, pavilion Kaisar melampiaskan kemarahan mereka kepada para siswa baru. Karena alasan inilah para siswa baru mengutuk Zuowen di mana-mana. Mayoritas mahasiswa baru membenci Zuowen. Jika bukan karena Zuowen, mereka tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan selama setengah tahun terakhir. Kalian semua membenciku. Setelah mendengar penuturan siswa baru ini, Zuowen melihat sekelilingnya dan tiba-tiba tertawa saat bertanya. Namun, tidak ada yang menjawab. Setelah tidak bertemu dengannya selama setengah tahun, kekuatan Zuowen ini tampaknya telah berkembang pesat. Aura yang dia pancarkan saja sudah cukup membuat mereka tidak bisa bernafas. Aku tahu kalian semua membenciku. Tapi apakah ada gunanya membenciku? Apakah aku, Zuowen, yang mengambil poin kontribusimu? Tidak, apakah aku yang menyiksa kalian semua sampai seperti ini? Tidak, semua yang kamu lakukan adalah karena tindakan paviliun Kaisar. Yang menggelikan adalah kalian semua sebenarnya membenciku karena ini. Sungguh pola pikir dan resolusi yang pengecut. Oleh karena itu, kalian semua ditakdirkan untuk menjadi lemah. Kalian semua tidak punya resolusi, namun kalian masih ingin mencoba menjadi ahli dengan sia-sia. Kalian semua dipenuhi dengan rasa mengasihani diri sendiri dan bahkan menyalahkan orang lain, menggunakan ini sebagai sebuah alasan. Alasan untuk melarikan diri saat itu. Tidakkah kalian semua menganggapnya menggelikan? Setelah mengucapkan kata-kata ini, aura pembunuh di tubuh Zuowen perlahan menghilang. Segera setelah itu, dia perlahan berjalan melewati mereka yang berlutut di tanah dan menuju ke dalam hutan bambu. Jika di antara siswa baru ini, ada seseorang yang mengarahkan kebencian mereka terhadap paviliun Kaisar dan menggunakan kebencian ini untuk memotivasi diri mereka sendiri, tanpa henti memperkuat diri mereka sendiri, Zuowen mungkin akan bertindak untuk membantu mereka. Namun, tidak satupun mahasiswa baru tersebut yang melakukannya. Tidak satupun dari mereka yang melakukannya. Ketika mereka menemui kesulitan, pikiran pertama mereka adalah melarikan diri atau mencari alasan. Misalnya, mereka tidak bersedia menghadapi paviliun Kaisar, oleh karena itu, mereka menyalahkan Zuowen. Ini adalah semacam pelarian dan alasan. Para siswa baru yang sedang berlutut di hutan bambu berdiri satu demi satu. Tatapan mereka terfokus pada punggung Zuowen saat dia pergi. Wajah mereka menunjukkan ekspresi bersalah dan termenung. Kata-kata Zuowen sebelumnya sepertinya telah mencerahkan mereka, menghilangkan kebencian di hati mereka. Kata-kata Zuowen sangat benar. Yang mereka benci seharusnya bukan Zuowen, melainkan paviliun Kaisar. Karena dari sudut pandang pribadi mereka, apa yang dilakukan Zuowen tidak salah. Paviliun Kaisar menindasnya, dia tentu saja harus membalas. Mungkinkah mereka ingin Zuowen mengundurkan diri dari kematian? Selain itu, paviliun Kaisar terus mengatakan bahwa karena Zuowen paviliun Kaisar merenggut mereka. Faktanya, alasan ini tidak valid sama sekali. Paviliun Kaisar hanya menggunakan Zuowen sebagai alasan untuk secara terang-terangan merebut siswa baru. Bahkan jika tidak ada Zuowen, paviliun Kaisar masih akan menggunakan alasan lain untuk merebut siswa baru. Akhir cerita seperti itu tidak akan berubah. Zuowen, Jianan, Gata, Suan Sing, dan Mo Lingtian telah kembali ke asrama siswa baru. Secara kebetulan, paviliun Kaisar juga ada di sini hari ini. Tiba-tiba, siswa baru yang ditanya berteriak di belakang Zuowen. Terima kasih banyak atas pengingatnya. Sosok Zuowen menjadi lamban saat sedikit rasa dingin muncul di matanya. Dia menganggup dan setelah mengucapkan satu kalimat, kecepatan sosoknya meningkat saat dia bergegas menuju asrama di kedalaman hutan bambu. Saat ini, di ruang kosong di depan asrama mahasiswa baru, sekelompok besar orang telah berkumpul. Di dalam kelompok besar orang ini, dua kelompok orang saling memandang dengan iri. Satu sisi memiliki banyak orang, sekitar 20 lebih orang, sementara sisi lain memiliki sangat sedikit orang, hanya 4 orang. Dari segi jumlah, mereka sama sekali tidak seimbang. Yo, saya pikir si pengecut Zuowen lah yang telah kembali. Saya tidak menyangka keempat anjing orang itu akan kembali. Sepertinya keberuntungan kita tidak buruk. 1075 Jika Zuowen ada di sini, dia pasti bisa mengenali bahwa wanita i berjubah hitam ini adalah Liu Xiang, yang telah dia kalahkan saat itu. Pada saat ini, mata musim gugur Liu Xiang yang berkilauan dipenuhi dengan ejekan. Empat sosok berdiri di depannya, dan keempatnya menatap tajam ke arah Liu Xiang. Liu Xiang, apa yang Anda maksud dengan menyebut diri Anda pavilion kaisar? Mo Lingtian sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin. Jianan, Gata dan Xuanzing menatap tajam ke arah Liu Xiang. Mereka berempat baru saja keluar dari pengasingan dan kembali ke asrama siswa baru ketika mereka dikelilingi oleh anggota pavilion kaisar yang dipimpin oleh Liu Xiang. Apa yang kita maksud? Zuowen telah bersembunyi di pavilion kaisar kami selama setengah tahun dan belum muncul. Beritahu kami di mana pengecut itu berada. Juga, kalian berempat anjing Zuowen. Saat itu, Zuowen menyebabkan pavilion kaisar kita kehilangan muka. Kita masih harus melunasi hutang ini. Karena pengecut itu tidak akan muncul, mari kita kumpulkan bunga dari kalian berempat anjing. Mata cantik Liu Xiang dengan dingin menatap kelompok Molintian. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Sebaiknya kamu jaga mulutmu. Apa bedanya kamu dan tikus sekarang? Wajah Jianan memerah saat dia berkata dengan marah. Apa yang baru saja Anda katakan? Anda benar-benar berani memanggil saya seorang yang cerdik. Wajah cantik Liu Xiang langsung menjadi gelap. Dia menghentakkan kakinya dan langsung tiba di depan Jianan seperti sambaran petir hitam. Telapak tangan kanannya yang seperti batu giyok muncul dan dengan kejam membekas di wajah Jianan. Ekspresi Jianan sedikit berubah. Dia tidak menyangka Liu Xiang akan langsung menyerangnya. Dia tertangkap basah dan hanya bisa mengangkat tangannya untuk memblokir. Sayangnya, telapak tangan Liu Xiang terlalu cepat. Itu benar-benar menyapu tangan kanan Jianan yang terangkat dan menamparkan pipi kanan Jianan dengan keras. Tamparan. Suara tamparan yang jelas terdengar. Pipi kanan Jianan membengkak dan dia langsung terjatuh ke tanah oleh kekuatan besar tamparan ini. Menginjak. Saat Jianan jatuh ke tanah, Liu Xiang mengangkat kaki kanannya dan dengan kejam menginjak dada Jianan. Hal ini menyebabkan Jianan mengerang dan sedikit darah mengalir keluar dari mulutnya. Kanaan. Gerakan Liu Xiang terlalu cepat. Pada saat Molintian dan dua orang lainnya bereaksi, Kanaan sudah berada di bawah kaki Liu Xiang. Dalam setengah tahun ini, meskipun mereka berempat sering mengasingkan diri dan kekuatan mereka meningkat, Liu Xiang masih merupakan seniman bela diri Empirean awal. Kesenjangan antara wilayah mereka tidak dapat dijembatani. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat Molintian dan dua orang lainnya hendak bergerak dan menyelamatkan Jianan, yang sedang diinjak oleh Liu Xiang, tiga sosok dari 20 anggota pavilion kaisar di belakang Liu Xiang bergegas keluar dan memblokir Molintian dan dua orang lainnya. Enyahlah. Molintian berteriak dengan marah. Kultivasinya meningkat pesat dalam enam bulan terakhir. Dia telah mencapai tahap akhir dari alam Golden Exalt. Saat ini, aura di tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, lawan-lawannya juga tidak lemah. Ranah mereka bahkan lebih tinggi dari miliknya. Mereka berada di puncak alam Golden Exalt. Meskipun Molintian menggunakan serangan terkuatnya, dia masih tidak mampu menembus pertahanan mereka. Lawan Gata dan Xuanzing juga tidak lemah. Mereka semua berada di atas alam Golden Exalt. Mereka terikat erat dengan mereka berdua dan tidak memberi mereka kesempatan untuk mendekati Jianan dan Liu Xiang. Apakah ini kekuatan keempat anjing pengecut Suawan itu? Dengan kekuatan yang begitu lemah, tak heran jika kalian berempat hanya bisa menjadi antek Suawan. Liu Xiang tertawa tidak bermoral. Aku tidak akan membiarkanmu memfitnah hubungan kita dengan kakak Zuo. Jianan meraung. Sinar cahaya muncul dari sela alisnya. Kemudian, luka di tubuhnya langsung sembuh. Pada saat yang sama, kekuatan besar datang dan mendorong kaki kanan Liu Xiang menjauh. Jianan memanfaatkan momentum tersebut dan berguling, menghindari serangan Liu Xiang berikutnya. Hem, jiwa armor yang aneh. Tubuh Liu Xiang sedikit bergoyang sebelum dia dengan mudah menstabilkan dirinya. Mata indahnya menatap Jianan dengan heran. Saat ini, seluruh tubuh Jianan ditutupi oleh lampu hijau berkilau. Lampu hijau mengandung vitalitas tak terbatas dan kekuatan yang melonjak. Seolah-olah Jianan, yang ditutupi oleh lampu hijau, dipenuhi vitalitas seperti pohon yang mengjulang tinggi. Lampu hijau tidak berbentuk dan tidak berbentuk. Itu hanyalah bola cahaya berkilau tanpa bentuk apapun. Ini adalah manifestasi dari jiwa armor abadi milik Jianan. Jiwa armor abadi tidak memiliki bentuk sejak awal. Namun, ia mengandung vitalitas yang sangat padat. Vitalitas yang tak terbatas ini memungkinkan seorang kultifator untuk segera pulih dari cederanya. Dalam kondisi tertentu, mereka juga bisa meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Setelah setengah tahun berkultifasi secara tertutup, kultifasi Jianan telah melangkah ke tahap awal alam Golden Exile. Dia juga menjadi lebih akrab dengan penggunaan armor soul di tubuhnya. Saat dia memahami jiwa armor di tubuhnya, Jianan semakin menyadari betapa luar biasanya itu. Selama dia tidak melukai bagian vitalnya, luka di tubuhnya bisa disembuhkan dalam waktu yang sangat singkat. Terlebih lagi, terkadang hal itu disertai dengan emosi di tubuhnya, memberinya kekuatan tambahan. Lebih jauh lagi, Jianan percaya bahwa jika budidayanya terus meningkat, jiwa armor misterius di tubuhnya juga akan menjadi lebih kuat dan lebih jelas. Bang! Rangan teredam terdengar, penggarap ranah Golden Exile tahap awal yang telah memblokir jalan gata dikirim terbang oleh serangan heaven surat armor soul. Dia memuntahkan setegup darah dan jatuh dengan keras ke tanah. Hmm, armor soul gadis kecil ini juga luar biasa. Dia jelas hanya berada pada tahap lanjutan dari alam Golden Exile. Bagaimana dia bisa mengalahkan kultifator alam Golden Exile tahap awal dengan begitu mudah? Mata indah Liu Xiang menunjukkan sedikit keterkejutan ketika dia melihat armor soul misterius berbentuk manusia berdiri di depan gata. Kekuatan gata ini sebenarnya jauh lebih misterius dan dahsyat dibandingkan kekuatan Jianan. Ria, menyerang. Tangkap gadis kecil ini untukku. Tidak perlu menahan diri. Armor soul di tubuhnya luar biasa. Liu Xiang berkata kepada orang banyak di belakangnya sebelum dia melanjutkan terbang menuju Jianan. Sebelumnya, Jianan, seorang kultifator alam Golden Exile telah terlepas dari tangannya. Hal ini membuat Liu Xiang merasa sangat malu. Dia pasti akan membalasnya untuk ini. Di tengah kerumunan, sudut mulut Dutau melengkung menjadi senyuman sinis. Tatapannya tertuju pada gata sambil berkata dengan dingin, seperti anjing, seperti manusia. Tidak apa-apa kalau Zhuawan sombong, tapi kalian berempat juga sangat sombong. Beraninya kamu menentang kami dan mengklaim bahwa kami bekerja untuk pavilion kaisar. Ledakan. Saat dia berbicara, aura puncak alam keagungan emas Dutau melonjak. Dengan menghentakan kakinya, dia langsung terbang menuju gata. Saat itu, mata indah gata dipenuhi dengan tatapan serius. Meskipun jiwa armor murka surganya luar biasa, tingkat kultifasi Dutau jauh lebih tinggi daripada miliknya. Dia hanya berada di tahap lanjutan alam Golden Exile sementara Dutau berada di puncak alam Golden Exile. Ada kesenjangan besar antara mereka dan kekuatan mereka. Ledakan. 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 Serangan Dutau sangat tajam. Dia menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal. Angin tinju yang menderu-deru sepertinya mengoyak ruang saat menyapu. Kekuatan tinju yang mengerikan tanpa basa-basi menghantam jiwa armor urat surga. Sosok manusia misterius yang tersembunyi di balik angin dan salju mengatupkan kedua tangannya. Rantai yang mengikat tubuhnya tiba-tiba melonjak, membentuk perisai rantai tebal di depannya. Bang. Serangan Dutau juga datang seperti yang diharapkan. Tinju demi tinju yang sangat kejam menghantam perisai rantai. Suara benturan logam terus-menerus terdengar saat kekuatan mengerikan melonjak. Jiwa armor urat surga tidak bisa menahan diri untuk mundur. Namun, tidak ada tanda-tanda kekalahan. Itu hanya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Di sisi lain, Mo Lingtian dan Suan Sing sedang bertarung melawan-lawannya masing-masing. Mereka menemui jalan buntu. Yang paling menyedihkan adalah Jianan. Pertarungannya dengan Liu Xiang sepenuhnya sepihak. Setiap serangan dari Liu Xiang mampu melukai Jianan dan menyebabkan dia muntah darah. Namun, Jianan seperti seekor kecoa yang tidak bisa dibunuh. Setiap kali dia dirobohkan, dia akan bisa merangkak kembali dan melanjutkan pertarungannya dengan Liu Xiang. Meskipun dia dianiaya dalam pertempuran ini, Jianan sangat keras kepala. Bocah ini sungguh menyebalkan. Liu Xiang mengerutkan alisnya. Sambil mendengus dingin, dia tiba-tiba melemparkan telapak tangannya ke depan. Telapak tangannya berubah warna menjadi giyok. Dia sebenarnya menggunakan telapak baja giyok yang dia gunakan untuk melawan Zouan. Telapak tangan ini sepertinya bergerak melalui ruang kosong saat tiba di depan Jianan dan menghantam dadanya dengan keras. Setelah itu, pinggang Jianan ditekuk saat ia dikirim terbang puluhan meter jauhnya seperti udang matang. Bang! Mari kita lihat apakah kamu masih bisa merangkak kembali setelah menerima Jade Steel Palemku. Liu Xiang berkata dengan dingin. Benar saja, Jianan tidak lagi merangkak kembali semeriah sebelumnya. Sebaliknya, dadanya naik turun. Nafasnya memburu seperti sapi tua yang sedang menarik gerobak. Lampu hijau di tubuhnya sudah menjadi sedikit redup. Jelas, setelah begitu banyak pukulan keras, jiwa armor abadi di tubuh Jianan seharusnya telah mencapai batasnya. Jejak kebanggaan terlihat dari sudut mulut Liu Xiang. Dia perlahan berjalan di depan Jianan dan menatapnya dari atas. Dia berkata, teruslah merangkak kembali. Mengapa kamu tidak merangkak kembali? Mata Jianan terkulai. Dia merasa kepalanya sangat berat saat ini. Dia ingin merangkak kembali, tapi dia merasa seluruh tubuhnya tidak berdaya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Karena kamu tidak bisa merangkak kembali, aku tidak akan sopan dan menerima poin kontribusimu. Liu Xiang terkekeh. Dia mengulurkan tangan kanannya dengan tujuan mengambil poin kontribusi dari kontr-kontribusi Jianan. Membelanjakan. Sosok hitam tiba-tiba membelah langit tepat saat Liu Xiang hendak menghilangkan poin kontribusi Jianan. Segera, suara itu membawa suara tajam dari udara yang robek saat tiba-tiba melesat di antara Liu Xiang dan Jianan. Segera, ledakan hebat terjadi dan debu tebal menyebar di depan Liu Xiang. Liu Xiang sedikit mengernyit dan mundur beberapa langkah. Dia melihat debu yang menyebar di depannya dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Angin palem yang menakutkan bertiup keluar dan melewati debu yang memenuhi area di depannya, menerbangkan semua debu yang menghalangi pandangannya. Ketika debu telah benar-benar menyebar, pedang hitam panjang dengan ukiran rune rumit muncul di garis pandang Liu Xiang. Tatapan Liu Xiang berhenti sejenak pada pedang hitam panjang ini. Dia mengangkat matanya sedikit dan melihat sesosok tubuh perlahan turun dari langit. Mata cantiknya langsung menjadi suram. Zua Wen, seorang pengecut sepertimu akhirnya berani keluar. Sudut mulut Liu Xiang terangkat sedikit. Dia menunjukkan senyuman dingin saat dia berbicara dengan suara acuh-ta'acuh. Zua Wen perlahan turun di depan tujuh pedang pembunuh. Dia mengabaikan kata-kata mengejek Liu Xiang. Sebaliknya, dia melirik wajah pucat Jianan di bawahnya saat kilatan dingin melintas di matanya. Kakak Zuo, kamu akhirnya sampai di sini, Jianan mengucapkan kata-kata ini dengan susah payah. Napasnya menjadi semakin tergesa-gesa. Iya, saya di sini. Serahkan sisanya padaku. 1076. Liu Xiang menyipitkan matanya yang indah. Pengabayan Zua Wen terhadapnya telah menyebabkan jejak kemarahan muncul di hatinya. Setelah menghentikan luka Jianan, Zua Wen mengalihkan pandangannya ke arah Liu Xiang dan bertanya dengan suara acuh-ta'acuh, mengapa Liu Qing tidak ada di sini. Suosh, suosh, suosh. Kedatangan Zua Wen secara alami menyebabkan suasana di sekitarnya menjadi lebih husuk. Mata Molintian, Gata dan Suan Singh, yang awalnya terlibat dalam pertempuran sengit, menjadi cerah ketika mereka bergegas ke belakang Zua Wen dan dengan dingin menatap kelompok Liu Xiang. Du Tao dan dua lainnya juga mundur dan berdiri di belakang Liu Xiang. Demikian pula, tatapan mereka dipenuhi permusuhan. Puff, Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Kakakku adalah monster di daftar penguasa surgawi. Kamu pikir kamu siapa? Anda baru saja memperoleh tempat pertama di antara siswa baru. Apakah kamu berani dengan sombong menantang kakakku? Apakah Anda memiliki kualifikasi? Liu Xiang mencibir. Oh, sebagai seseorang yang dikalahkan oleh saya saat itu, apakah Anda memiliki kualifikasi untuk menantang saya? Sudut mulut Zua Wen sedikit melengkung saat dia berkata sambil tersenyum tipis. Benar saja, wajah cantik Liu Xiang menegang saat mendengar kata-katanya. Jejak rasa dingin perlahan muncul di matanya yang indah. Terakhir kali, kamu cukup beruntung bisa menang dengan satu gerakan. Apakah kamu benar-benar mengira aku adalah seseorang yang dikalahkan olehmu? Saya pikir Anda akan menyesali kata-kata Anda suatu saat nanti. Kaki Liu Xiang yang seperti batu giok menginjak tanah saat aura meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi. Mata indahnya dipenuhi aura dingin. Aku mengerti. Sepertinya tingkat pengolahanmu telah meningkat selama setengah tahun terakhir. Kamu tidak jauh dari tahap penguasa surgawi tingkat menengah. Merasakan aura yang lebih kuat di dalam tubuh Liu Xiang, mata Zua Wen dipenuhi keheranan. Meskipun Liu Xiang belum berhasil menembus tahap penguasa surgawi tingkat menengah, dia sudah sangat dekat. Saat dia bertarung dengannya saat itu, auranya meningkat pesat. Tidak heran dia begitu percaya diri saat menghadapi Zua Wen lagi. Sayangnya, Liu Xiang bukan satu-satunya yang mengalami kemajuan. Zua Wen juga meningkat, dan tingkat peningkatannya jauh melampaui imajinasi Liu Xiang. Mendengar kata-kata Zua Wen yang agak terkejut, Liu Xiang dengan lembut mengangkat dagunya. Matanya yang indah membawa sedikit rasa bangga. Bagaimanapun, Zua Wen adalah seorang ahli yang telah mengalahkannya. Dalam hatinya, dia dianggap sebagai seorang kultifator yang dia kenali. Liu Xiang cukup bangga pada dirinya sendiri karena mampu membuat dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Apakah kamu tahu bedanya sekarang? Karena Anda tahu, saya yakin Anda adalah orang yang pintar. Serahkan poin kontribusi Anda dan ikuti kami ke Pavilion Kaisar untuk meminta maaf, kata Liu Xiang dengan tenang. Meminta maaf. Menurutku kamu tidak memenuhi syarat. Zua Wen perlahan mengambil langkah ke depan, dan aura begelombang meledak. Itu seperti gelombang raksasa yang bergulung di permukaan laut, menekan udara di sekitarnya, menyebabkan hati semua orang menjadi stagnan, seolah-olah tercekik. Puncak alam mulia emas, bagaimana Anda bisa maju begitu cepat? Mata indah Liu Xiang tiba-tiba menegang. Dia menatap pemuda di depannya, mulutnya sedikit terbuka saat dia berseru. Saat itu, Zua Wen telah mengalahkannya, yang berada di alam mulia surgawi awal, ketika dia berada di alam mulia emas awal. Sekarang, dia masih berada di alam mulia surgawi awal, tetapi alam mulia surgawi sudah berada di puncak alam mulia emas. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan bertarung Zua Wen jelas jauh lebih menakutkan dibandingkan setengah tahun yang lalu. Hati Liu Xiang mulai bergetar. Dia merasakan tekanan yang sangat berat. Hal ini disebabkan oleh aura Zua Wen. Tekanan ini telah jauh melampaui puncak alam yang mulia emas. Bahkan dia tidak berani menolak. Ledakan. Ketika Zua Wen akhirnya tiba di depan Liu Xiang, aura pembunuh yang aneh tiba-tiba meletus. Dalam sekejap, dengan Zua Wen sebagai pusatnya, pemandangan mengerikan berupa segunung mayat dan lautan darah jatuh ke dalam radius seratus kaki. Liu Xiang mengangkat kepalanya dan melihat darah yang tak ada habisnya. Bau darah yang menyengat terus-menerus menyapu, menyebabkan tubuh halusnya bergetar. Kakinya menjadi lunak dan dia hampir berlutut di tanah. Adapun 20 lebih anggota pavilion kaisar di belakang Liu Xiang, kondisi mereka bahkan lebih buruk daripada Liu Xiang. Ketakutan terlihat di mata mereka dan beberapa dari mereka bahkan berlutut di tanah sambil memeluk kepala dengan tangan. Wajah mereka dipenuhi rasa sakit. Tamparan Zua Wen mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan perlahan menurunkannya. Itu mendarat dengan keras di pipi kanan Liu Xiang. Tamparan yang jelas terdengar dan menyebar ke seluruh ruang terbuka. Liu Xiang memegangi pipi kanannya. Rasa sakit yang membakar yang datang darinya langsung membangunkannya dari aura pembunuh. Matanya membeku sesaat sebelum kembali jernih. Beraninya kamu memukulku. Ekspresi mata indah Liu Xiang berubah beberapa kali. Pada akhirnya dipenuhi amarah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Zua Wen. Saya membalas tamparan ini atas nama Jianan. Mata Zua Wen dipenuhi dengan ketidakpedulian. Saat dia memeriksa luka Jianan sebelumnya, dia secara alami melihat memar besar di wajah Jianan. Memar ini jelas disebabkan oleh tamparan seseorang. Selain Liu Xiang, tidak ada orang lain yang akan melakukan hal seperti itu. Bajingan, sekalipun kemajuanmu cepat, bagaimanapun juga, kamu hanya berada di tahap penguasa emas. Saya tidak percaya bahwa Anda cocok untuk saya. Liu Xiang bingung dan jengkel. Kakinya yang seperti batu giyok terdorong dari tanah. Seperti kupu-kupu yang menari, dia langsung sampai di depan Zua Wen. Tangan kanannya membentuk telapak tangan dan berubah menjadi gumpalan batu giyok. Tampaknya menembus kehampaan dan langsung mencapai dada Zua Wen. Itu tidak berhenti di situ. Ekspresi Zua Wen acuh tak acuh. Dia melambaikan tangan kanannya. Segera, tujuh pedang pembunuhan bersenandung dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Aura pembunuh di sekitarnya mengalir ke dalam pedang tujuh pembunuhan, menyebabkan ketajaman bilahnya menjadi semakin menakutkan. Cahaya darah menyala dan terhalang di depan dada Zua Wen. Itu secara kebetulan memblokir telapak tangan Liu Xiang yang seperti batu giyok yang bergegas mendekat. Bang! Suara benturan logam terdengar. Telapak tangan yang seperti batu giyok menghantam tujuh pedang pembunuhan dengan keras. Pupil mata Liu Xiang mengecil saat dia menyadari bahwa gelombang aura pembunuh yang mengerikan terpancar dari pedang tujuh pembunuhan dan melekat pada telapak tangan kanannya. Mundur! Liu Xiang berteriak. Kakinya yang seperti batu giyok terdorong dari tanah dan dia segera terbang mundur. Kecepatannya melonjak hingga ekstrim. Namun, aura pembunuh dari pedang tujuh pembunuhan itu seperti belatung yang menempel di tulang Liu Xiang. Tidak mungkin untuk melepaskannya. Kekuatan yang aneh. Setelah mundur puluhan langkah, Liu Xiang akhirnya menghilangkan aura pembunuh yang menempel di tangannya. Namun, kekuatan mengerikan dari aura pembunuh menyebabkan tangan kanannya gemetar hebat. Jaring di antara ibu jari dan telunjuknya samar-samar menunjukkan tanda-tanda retak. Memotong. Zuawan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejar dan menyerang. Dia tidak memberi Liu Xiang kesempatan untuk mengatur nafas. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Liu Xiang. Pedang tujuh pembunuhan di tangan kanannya terangkat ke atas. Aura pedang menyebar dan menyapu angin liar. Wajah cantik Liu Xiang sedikit berubah. Telapak tangannya berubah menjadi warna seperti batu giyok yang keras. Pada saat yang sama, sinar cahaya seperti batu giyok keluar dari antara alisnya dan melesat ke telapak tangannya. Seketika, bayangan palem seperti batu giyok terbentuk di telapak tangannya. Terbukti, siluet telapak tangan berwarna giyok ini seharusnya menjadi jiwa pelindung Liu Xiang. Namun, yang membuat banyak orang di pavilion kaisar terkejut adalah serangan kedua Zuowen justru berhasil memaksa jiwa armor Liu Xiang keluar. Ini adalah penindasan sepihak. Merusak. Aura pedang itu bergerak ke atas dan aura pedang yang tajam menebas. Bayangan telapak tangan seperti batu giyok langsung hancur. Pada saat yang sama, tangan kiri Zuowen yang kosong membentuk telapak tangan dan siap menyerang. Itu seperti ular berbisa yang diam-diam berburu di kegelapan. Dalam sekejap, itu tercetak di tulang belikat Liu Xiang. Bang! Suara lembut teredam terdengar. Liu Xiang berulang kali didorong mundur oleh kekuatan telapak tangan ini. Dia memuntahkan sedikit darah dari mulutnya dan matanya yang indah dipenuhi dengan keheranan. Orang-orang di pavilion kaisar memandangi dua sosok di arena. Salah satu dari mereka mundur dengan menyedihkan sementara yang lain berdiri dengan bangga seperti gunung. Pada saat ini, hasil pertempuran telah diputuskan. Kalian semua menyerang bersama-sama. Bocah ini tidak sederhana. Saat Liu Xiang mundur, dia tiba-tiba meraung ke 20 lebih anggota pavilion kaisar di belakangnya. Ya, 20 lebih anggota pavilion kaisar menganggupkan kepala. Di bawah pimpinan Dutau, mereka bergegas menuju Zuowen satu demi satu. Pada saat yang sama, mereka mengepung Zuowen dengan sangat tertib. Sepertinya kalau aku tidak memberi kalian pelajaran, kalian tidak akan bisa mengingatnya. Zuowen menyeringai. Dengan menghentakkan kakinya, dia menekuk pinggangnya dan menembak seperti bola meriam. Tujuh pedang pembantaian di tangannya terbungkus dalam aura pembunuhan yang menakutkan, benar-benar menekan ruang di sekitarnya. Merasakan peningkatan tekanan yang tiba-tiba, ekspresi 20 lebih anggota pavilion kaisar berubah. Yuan energi yang mengerikan menyembur keluar dari tubuh mereka untuk melawan tekanan mengerikan ini. Bang-bang-bang. Suara tabrakan terus-menerus terdengar. Zuowen mengayunkan tujuh pedang pembantaian di tangan kanannya. Bagian belakang pedang yang tumpul menghantam perut tiga anggota dengan keras. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan mata ketiganya menonjol saat tubuh mereka tanpa sadar terbang mundur. Serang dia. Dutau meraung. Seketika, sepuluh lebih anggota yang tersisa bereaksi dan melakukan serangan kuat mereka sendiri, bergabung untuk menyerang Zuowen. Tubuh Zuowen menjadi lesu, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda pengecut. Dengan putaran tangan kanannya, tujuh pedang pembantaian menebas secara horizontal. Ujung pedang itu menghantam serangan mengerikan dari sepuluh lebih anggota paviliun Kaisar. Pertama, itu lamban, lalu langsung menembus, menghancurkan sepuluh serangan lebih. Astaga! Momentum Zuowen tidak berkurang. Dengan hentakan lagi, tujuh pedang pembantaian di tangannya menebas lagi. Energi pedang meresap ke udara, dan beberapa orang lagi dikirim terbang oleh Zuowen, jatuh ke tanah dan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Suosh-suosh-suosh. Di dalam pengepungan Dutau, Zuowen memegang tujuh pedang pembantaian. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, pengepungan dua puluh lebih anggota paviliun Kaisar hancur total, hanya menyisakan Dutau yang berwajah pucat, yang terus-menerus mundur. Kamu juga tetap di belakang. Tatapan Zuowen tertuju pada Dutau, menyebabkan rambut Dutau berdiri. Perasaan bahaya yang kuat muncul di hatinya. Berlari. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dutau langsung mengikuti jalan kecil di luar. Dengan menghentakkan kakinya, dia berusaha melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri. Zuowen berdiri dengan bangga. Dengan ayunan tujuh pedang pembantaian di tangan kanannya, itu berubah menjadi sambaran petir hitam dan menyapu punggung Dutau. Astaga! Suara hentakan udara yang keras datang dari punggung Dutau, menyebabkan rasa bahaya yang kuat muncul di hati pembuatnya. Dengan raungan marah, Dutau berbalik dan mengulurkan tangannya. Yuan Power yang melonjak berputar di depan tubuhnya, berusaha memblokir tujuh pedang pembantai yang menembak ke arahnya. Dentang. Sayangnya, pertahanan Dutau hanya bertahan sesaat sebelum runtuh sedikit demi sedikit. Dia memuntahkan seteguk darah dan menghantam tanah dengan keras. Tubuhnya bergerak-gerak dan gemetar, dan matanya sedikit tidak fokus. Jelas sekali dia menderita luka serius. Astaga! 1077! Apa yang sedang Anda coba lakukan? Liu Xiang sedikit mengangkat kakinya dan mundur beberapa langkah. Mata cantiknya dipenuhi dengan kehati-hatian. Menurutmu apa yang sedang aku coba lakukan? Zua Wan menyeringai dan langsung muncul di depan Liu Xiang. Telapak tangan kirinya tersapu dan membekas di tulang belikatnya. Erangan teredam terdengar saat Liu Xiang mengeluarkan seteguk darah segar dan duduk di tanah. Wajah cantiknya sangat pucat. Mengapa kamu tidak menyerahkan semua poin kontribusimu? Kalau tidak, saya tidak bisa menjamin keselamatan Anda. Zua Wan perlahan berjongkok. Matanya acu-ta'acu saat dia menatap Liu Xiang di depannya. Tidak ada sedikitpun emosi dalam suaranya. Pada saat yang sama, bila tajam dari tujuh pedang pembunuh di tangannya hanya berjarak beberapa inci dari leher putih bersih Liu Xiang. Hal ini menyebabkan rambut yang terakhir berdiri tanpa sadar. Liu Xiang menggigit bibir bawahnya. Dia akhirnya berkompromi dan menyerahkan semua poin kontribusinya kepada Zua Wan. Yang membuat Zua Wan sedikit terkejut adalah Liu Xiang memang memiliki poin kontribusi yang cukup banyak. Sebenarnya ada total 70 hingga 80 ribu poin kontribusi. Jianan, Gata, Saudara Mo dan Suan Sing. Kalian berempat dapat membagi 20 sisanya untuk poin kontribusi orang. Setelah mengumpulkan poin kontribusi dari Liu Xiang, Zua Wan berbicara kepada Moling Tian dan tiga orang lainnya di belakangnya. Mereka berempat bereaksi dan masing-masing mengambil tindakan. Mereka merebut poin kontribusi dari 20 lebih anggota Pavilion Kaisar yang telah dikalahkan Zua Wan hingga jatuh. Lagi pula, dengan adanya Zua Wan, para anggota Pavilion Kaisar ini secara alami tidak berani melawan. Setelah membagi poin kontribusi dari 20 anggota Pavilion Kaisar, Moling Tian, Jianan dan tiga lainnya bersinar dengan semangat. Mata mereka dipenuhi kegembiraan. Poin kontribusi dari 20 anggota Pavilion Kaisar ini sangat melimpah. Mereka sebenarnya memiliki total hampir 400 ribu poin kontribusi. Keempatnya membagi 400 ribu poin kontribusi secara merata. Masing-masing memiliki sekitar 100 ribu poin kontribusi. Mereka belum pernah mendapatkan poin kontribusi sebanyak itu sebelumnya. Mata mereka menunjukkan kegembiraan yang sangat kaya. Kami benar-benar menjadi kaya kali ini. Wajah Jianan memerah saat dia tanpa sadar bergumam kegirangan. Sudut mulut Moling Tian dan dua orang lainnya tanpa sadar membentuk senyuman. Mereka praktis menyeringai lebar. Panen kali ini cukup untuk memenuhi semua misi yang telah mereka pertaruhkan dengan nyawa mereka untuk diselesaikan di Akademi. Zua Wen, bisakah kita pergi sekarang? Wajah cantik Liu Xiang dipenuhi rasa dingin saat dia berbicara dengan dingin kepada Zua Wen. Enyahlah. Setelah Zua Wen melontarkan dua kata ini, dia tidak lagi memperhatikan Liu Xiang. Sebaliknya, dia langsung berjalan menuju ke lompok Moling Tian. Liu Xiang datang ke sini hanya untuk mempermalukan dirinya sendiri. Zua Wen tidak terlalu peduli. Selain itu, mereka tidak diperbolehkan membunuh satu sama lain di dalam Akademi. Oleh karena itu, Zua Wen tidak bermaksud menjadi kejam. Yang terpenting, Zua Wen tahu bahwa dalang dibalik semua ini bukanlah Liu Xiang. Seharusnya kakak laki-laki Liu Xiang, Liu Qing, yang dikenal sebagai Master Pavilion ketiga dari Pavilion Kaisar. Kali ini, dia melepaskan Liu Xiang sebagai pengingat kepada Liu Qing bahwa dia, Zua Wen, bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Jika dia memprovokasi dia, dia harus membayar harga yang sesuai. Saudara Zuo, jadi, Anda juga sudah keluar dari pengasingan. Namun, kemajuan Anda sedikit cepat. Hanya dalam setengah tahun, Anda telah mencapai puncak alam Golden Exalt. Terlebih lagi, kalau dilihat dari auramu, kamu mungkin tidak jauh dari terobosan ke alam surgawi, bukan? Mo Ling Tian dan tiga orang lainnya berinisiatif untuk menyambutnya. Di antara mereka, Mo Ling Tian mendecahkan lidahnya dengan heran. Ya, saya hanya kekurangan kesempatan untuk menerobos ke alam surgawi. Namun, apakah saya berhasil menerobos juga akan bergantung pada keberuntungan saya? Zuo Wan menggelengkan kepalanya dan berkata, Dari tahap awal alam Golden Exalt hingga puncak alam Golden Exalt, seseorang hanya perlu berada di lingkungan yang kaya energi dan mengandalkan jangka waktu tertentu. Namun, dari puncak alam keagungan emas hingga tahap awal alam keagungan surgawi, ini adalah ambang batas yang membutuhkan peluang, pemahaman, dan keberuntungan. Selain itu, Zuo Wan percaya bahwa jika budidayanya dapat mencapai alam surgawi yang mulia, kekuatan tempurnya mungkin tidak akan takut dengan lima keberadaan teratas dalam daftar yang mulia surgawi pengadilan luar. Namun, jika dia ingin menerobos, dia tidak bisa terburu-buru. Segalanya harus dilakukan perlahan-lahan agar ketika kondisinya tepat, kesuksesan akan mengikuti dengan sendirinya. Mendengar ini, Mo Lingtian dan tiga orang lainnya juga sedikit tergerak. Mereka tahu betul bahwa Zuo Wan baru berada di sekte tersebut selama sekitar tujuh bulan. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah naik dari alam Soverein ke puncak alam Golden Exalt. Kecepatannya tidak bisa dikatakan lambat. Omong-omong, kemajuan Gata juga sangat cepat. Dia telah mencapai tahap akhir dari alam Soverein. Setelah melepaskan roh armor, dia bahkan tidak takut dengan prajurit alam Golden Exalt. Saat dia berbicara, tatapan Zuo Wan tertuju pada wajah Gata yang halus dan cantik. Kata-katanya yang agak menggoda menyebabkan wajah cantiknya perlahan menunjukkan warna merah tua yang memikat, seperti apel merah matang. Kakak Zuo, kamu pasti bercanda. Dibandingkan denganmu, kemajuan Gata bukanlah apa-apa. Gata menurunkan kelopak matanya dan berkata dengan agak mengejek. Zuo Wan tersenyum dan tidak memikirkan topik ini. Sebaliknya, dia berkata dengan suara rendah, apakah kamu tahu tentang orang-orang dari pengadilan negeri? Kami juga telah mendengarnya. Baru-baru ini, berita tentang orang-orang dari pengadilan negeri telah menyebar dengan cepat di Akademi. Akan sulit bagi kami untuk tidak mengetahuinya. Mo Lingtian tertawa tanpa sadar. Secara teori, semua siswa dari pengadilan luar memiliki kualifikasi untuk bersaing dalam perekrutan murid pengadilan dalam kali ini. Kenyataannya, ini hanyalah kompetisi antara para jenius di daftar yang mulia surgawi. Para jenius dalam daftar yang mulia surgawi adalah monster sejati dari pengadilan luar. Sangat sulit bagi siswa lain untuk bersaing dengan monster-monster ini. Suan Sing tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Kakak perempuan Suan Sing benar. Karena orang-orang dari pengadilan negeri datang untuk merekrut murid, tidak akan ada banyak tempat. Selain itu, ada 32 tempat di daftar kemuliaan surgawi. Beberapa tempat yang tersisa pasti akan berasal dari 32 tempat ini namun, Kakak Zuo juga cukup kuat dan seharusnya mempunyai kesempatan bersaing untuk mendapatkan tempat sebagai murid pengadilan negeri. Tatapan Jianan tertuju pada Zuo Wen saat dia berbicara. Dia hampir memuja Zuo Wen secara buta. Masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan. Meskipun orang-orang dari pengadilan dalam sudah tiba di pengadilan luar, tujuan perjalanan ini belum diumumkan. Bahkan jika mereka benar-benar merekrut murid, jumlah tempat, seleksi mekanisme del belum dikonfirmasi. Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan cara yang rasional. Saya rasa ini akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Saat itu, pasti akan ada berita di akademi. Untuk saat ini, kita hanya bisa menunggu. Mo Lingtian menganggup dan berkata, Zuo Wen, ada satu hal lagi yang belum kuberitahukan padamu. Hal ini terkait dengan palem cuy. Tiba-tiba, Mo Lingtian membuka mulutnya lagi. Telapak cuy, bagaimana dengan itu? Zuo Wen terkejut. Dalam benaknya, dia teringat pemuda dengan pedang di punggungnya yang memiliki semangat juang yang melonjak di matanya. Momo ngomong, dia sudah lama tidak bertemu palem cuy. Bagaimanapun, dia adalah siswa baru peringkat kedua. Palem cuy telah bergabung dengan pavilion kaisar. Tampaknya dia telah memperoleh cukup banyak manfaat dari pavilion kaisar. Terlebih lagi, dia selalu ingin bertarung denganmu. Setelah ragu-ragu sejenak, Mo Lingtian akhirnya membuka mulutnya dan berbicara. Oh, dia telah bergabung dengan pavilion kaisar. Zuo Wen terkejut. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Namun, itu hanya muncul sesaat sebelum dia kembali tenang. Di pintu masuk hutan bambu yang sepi di luar asrama siswa baru, banyak siswa baru yang memar dan bengkak masih mondar-mandir. Apalagi mereka sesekali melirik ke arah kedalaman hutan bambu. Sebelumnya, mereka diusir oleh Liu Xiang dan yang lainnya. Jika mereka masuk ke asrama siswa baru tanpa izin, mereka pasti akan dipukuli. Oleh karena itu, mahasiswa baru ini tidak berani langsung masuk. Zuo Wen itu sudah lama berada di sana. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Gumaman terdengar dari para siswa baru. Kali ini, Liu Xiang memimpin sekelompok lebih dari 20 anggota pavilion kaisar dan tidak satupun dari mereka adalah individu biasa. Meskipun reputasi Zuo Wen tidak kecil dan kekuatannya tidak lemah, dia adalah sosok yang sendirian. Kali ini, dia pasti akan menderita kerugian saat menghadapi anggota pavilion kaisar. Lihat, seseorang keluar dari sana. Aku ingin tahu siapa itu. Saya merasa bahwa itu adalah Zuo Wen. Meskipun Zuo Wen ini dikabarkan sebagai dewa, dia paling banyak adalah penguasa emas. Terlebih lagi, sulit bagi dua tinju untuk bertarung melawan empat tangan. Salah satunya menghadapi lebih dari 20 pembudidaya dari di level yang sama. Bahkan ada ahli penguasa surgawi di antara mereka. Kalau dipikir-pikir, sepertinya dia tidak akan menang. Itu juga benar. Zuo Wen ini bisa dianggap kurang beruntung. Dia baru saja kembali dan dia sudah diberi pelajaran oleh pavilion kaisar. Para mahasiswa baru berdiskusi dengan penuh semangat. Namun, pandangan mereka tertuju pada sosok bergerak di kedalaman hutan bambu. Mereka ingin melihat siapa sebenarnya pemilik sosok tersebut. Sosok yang agak menyedihkan memimpin sekelompok 20 orang dan berjalan keluar dari kedalaman hutan bambu dengan wajah muram. Terlebih lagi, kondisi 20 orang ini kurang baik. Hidung mereka memar dan wajah mereka bengkak. Mata mereka tidak fokus. Melihat sekelompok orang ini, para siswa baru terkejut terlebih dahulu. Segera setelah itu, mereka diam-diam terdiam. Ini karena kelompok orang ini bukanlah Zuo Wen, Molintian, dan lainnya seperti yang mereka duga. Sebenarnya itu adalah sekelompok orang dari pavilion kaisar yang dipimpin oleh Liu Xiang. Ketika pandangan mereka tertuju pada kondisi yang agak menyedihkan dari kelompok orang ini, bagaimana mungkin para siswa baru tidak mengetahui bahwa kemungkinan besar kelompok Liu Xiang telah menderita cukup banyak kekalahan dalam pertempuran sebelumnya. Apa yang kamu lihat? Kalian semua, tersesat. Liu Xiang berjalan keluar dari hutan bambu dan melihat tatapan aneh dari siswa baru di sekitarnya. Kesuraman di matanya yang indah menjadi lebih pekat dan dia tanpa sadar berteriak dengan suara yang merdu. Suaranya yang agak serakter terdengar sangat menakutkan. Para siswa baru mundur satu demi satu seperti harimau yang ketakutan, membuka jalan mulus baginya. Dengan mendengus dingin, kesuraman di mata Liu Xiang menjadi lebih pekat. Kebencian di hatinya terhadap Suawan juga melonjak beberapa kali lipat. Hal ini sudah terjadi dua kali. Dia telah dikalahkan oleh pria itu dua kali. Dia benar-benar tidak mampu menahan amarah ini. Nona Liu Xiang, apakah menurut Anda kita harus berbicara dengan Master Pavilion ketiga tentang masalah ini? Suawan itu terlalu sombong. Jika kita membiarkan dia terus bertindak begitu ceroboh, saya khawatir reputasi Pavilion Kaisar kita akan benar-benar hancur. Dutau datang ke sisi Liu Xiang dan berkata dengan suara rendah. Huh, saya punya rencana sendiri untuk masalah ini. Aku tidak akan membiarkannya berakhir seperti ini. Liu Xiang dengan lembut mendengus. Ia langsung memimpin rombongan orang tersebut dan meninggalkan hutan bambu, meninggalkan siswa baru yang berbisik-bisik di belakangnya. Sepertinya hasil akhirnya adalah kemenangan Suawan. Saya benar-benar tidak menyangka Suawan akan menang melawan lebih dari 20 orang. 1078 Suasana di ruangan yang dipenuhi cahaya lilin berkelap-kelip itu agak husyuk. Ada lebih dari selusin kursi tersebar di seluruh ruangan. Semua kursi ini penuh dengan gambar. Namun, ada sedikit kemarahan di mata orang-orang ini. Ini terlalu banyak. Suawan ini terlalu sombong. Dia sebenarnya berani merebut poin kontribusi anggota Pavilion Kaisar kita lagi. Terlebih lagi, dia bahkan tidak melepaskan nona muda Liu Xiang. Orang ini menjijikan. Di pojok, seorang pria tiba-tiba membanting tangannya ke meja di samping sandaran tangan dan berteriak dengan marah. Itu benar. Suawan ini telah merebut poin kontribusi Pavilion Kaisar kita dua kali. Jika kita membiarkan orang ini melanjutkan, bagaimana siswa lain di akademi akan memandang Pavilion Kaisar kita? Kemana perginya prestise Pavilion Kaisar kita? Orang lain di ruangan itu juga menyuarakan persetujuan mereka satu demi satu setelah kata-kata pria ini terdengar. Emosi semua orang bergejolak. Di kursi pemimpin ruangan, ada seorang pemuda berambut hitam dan bermata hitam mengenakan jubah hitam panjang. Tangan kanannya dengan lembut diletakkan di atas meja di sampingnya. Ada tombak hitam berat di atas meja. Tombak berat ini dibungkus kain hitam. Tangan kanan pemuda itu mengusap lembut ujung tombaknya. Matanya dalam dan mustahil untuk melihat ekspresi persis di wajahnya. Kakak laki-laki, kali ini, kamu tidak boleh melepaskan suawan itu. Orang ini terlalu sombong dan lalim. Poin kontribusi lebih dari 20 bawahan yang saya bawa semuanya telah diambil. Totalnya lebih dari 400 ribu poin kontribusi. Liu Xiang perlahan keluar dari sudut ruangan yang gelap. Wajah cantiknya sedikit bengkak. Hal ini menyebabkan penampilan aslinya yang cantik menjadi sangat terpengaruh. Dari cara Liu Xiang memanggilnya, identitas pemuda berjubah hitam yang duduk di kursi pemimpin ruangan itu terlihat jelas. Dia seharusnya menjadi Master Pavilion ketiga dari Pavilion Kaisar, Liu Qing. Kalian semua juga harus tahu bahwa Master Pavilion kedua, DC, dan Master Pavilion pertama, Diba, telah memasuki retret untuk mempersiapkan kompetisi murid atas nama yang akan datang. Saat ini, saya bertanggung jawab atas Pavilion Kaisar. Tangan kanan Liu Qing, yang sedang mencari tombak berat itu, perlahan terhenti. Matanya, yang berisi cahaya dingin yang tenang, tertuju pada Liu Xiang, yang berada di sudut, sambil berkata, Zua Wen ini benar-benar arogan. Namun, saya tidak tahu apa yang salah dengan Pavilion Tinta Wangi. Mereka adalah benar-benar memantau pergerakan kami setiap saat. Jika kita gegabu menemukan masalah dengan Zua Wen, saya khawatir Cheng Dong akan muncul lagi. Tidak mudah menangani Zua Wen. Mata indah Liu Xiang yang sedikit berubah. Dia mengertakan gigi dan berkata, apa yang terjadi dengan Pavilion Tinta Wangi. Zua Wen itu bukan anggota Pavilion Tinta Wangi, jadi mengapa dia melindungi Zua Wen ini? Tuan pertama Pavilion Tinta Wangi tampaknya menaruh perhatian pada Zua Wen ini. Saya khawatir Zua Wen mempunyai hubungan dengan Tuan pertama, kata Liu Qing acuh tak acuh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah mereka membiarkan Zua Wen menjadi sombong? Bocah ini sudah dua kali menaruh jarinya di hidung kita. Jika kita, Pavilion Kaisar, tidak mengambil tindakan apapun, bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan orang lain? Liu Xiang berkata dengan agak enggan. Liu Qing menggelengkan kepalanya. Cahaya dingin muncul di matanya saat dia berkata, tentu saja kita tidak bisa membiarkan bocah ini menjadi begitu sombong. Saat dia berbicara, mata Liu Qing sedikit menoleh dan mendarat di sudut gelap di depan ruangan. Sudut mulutnya melengkung saat dia berkata, Pohon Palem, bukankah kamu selalu ingin menantang Zua Wen itu? Aku akan memberimu kesempatan kali ini. Berikan tantangan pada Zua Wen itu. Lokasinya akan berada di Outer Academy Arena. Sesosok tubuh setinggi pohon pinus, samar-samar terlihat dalam bayang-bayang. Ketika dia mendengar Liu Qing menyebut dia, sosok ini perlahan melangkah maju. Pakaian putihnya seperti salju yang turun, dan dia membawa pedang panjang di punggungnya. Matanya dipenuhi dengan niat yang tajam. Tuan Pavilion ketiga, jangan khawatir. Saya sudah membuat kesepakatan dengan Zua Wen tentang tantangan ini. Kali ini, saya pasti bisa mengalahkannya. Suara palem tripelan, dan matanya yang tajam dipenuhi rasa percaya diri. Setengah tahun yang lalu, Liu Qing menemukannya dan merekrutnya ke Pavilion Kaisar. Dia juga memperlakukannya sebagai anggota kunci Pavilion Kaisar. Sejak bergabung dengan Pavilion Kaisar, kekuatan pohon palem meningkat pesat. Dia tidak hanya sering mengolah dan meredam meridiannya di lantai 10 Menara Budidaya, tetapi dia juga mempelajari banyak metode budidaya dan keterampilan armor yang kuat di dalam Pavilion Kaisar. Kultifasinya juga meningkat menjadi guru surgawi tingkat menengah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun budidaya pohon palem mirip dengan budidaya Liu Qing, Liu Qing adalah eksistensi yang setengah langkah menuju guru surgawi tahap akhir. Dia adalah seorang ahli yang bisa memasuki guru surgawi tahap akhir kapan saja. Oleh karena itu, meskipun Palem Tri sekarang percaya diri, dia juga tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menantang Liu Qing. Namun, Palem Tri yakin jika dia diberi waktu lebih banyak, dia mungkin memenuhi syarat untuk menantang Liu Qing. Pada saat itu, dia juga akan dapat dengan lancar memasuki daftar guru surgawi dan memperoleh kejayaan tertinggi di Akademi Luar. Sebelum memasuki daftar guru surgawi, saya akan menggunakan Zua Wen sebagai batu loncatan untuk pemanasan. Pohon Palem berpikir dalam hati. Jika dia masih sama seperti sebelumnya dan tinggal di asrama mahasiswa baru, penglihatannya hanya akan semakin sempit. Terlebih lagi, kekuatannya tidak akan meningkat ke level seperti itu. Namun, sekarang sudah sangat berbeda. Di mata Palem Tri, Zua Wen, yang memiliki kekuatan bertarung abnormal, mungkin bukan siapa-siapa. Liu Qing menganggup dan berkata, dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir kamu tidak perlu takut sama sekali pada Zua Wen. Terlebih lagi, jika kamu mengeluarkan surat tantangan kepada Zua Wen, orang-orang di pavilion Tinta Wangi tidak akan bisa untuk ikut campur. Palem Tri menganggup dan segera berbalik dan meninggalkan ruangan. Dia sangat percaya diri. Pohon Palem ini sungguh sombong. Liu Qing mengerutkan kening dan berkata dengan nada tidak senang. Haha, tidak dapat dihindari bagi seorang jenius untuk memiliki kesombongan. Jika Palem Tri dapat bergabung dengan pavilion kaisar kami, itu akan sangat bermanfaat bagi pavilion kaisar kami. Selanjutnya kita tunggu dan lihat surat tantangannya. Sudut mulut Liu Qing sedikit melengkung saat dia berkata dengan acuh tak acuh. N, kali ini, kita harus memberi pelajaran pada Zua Wen dan memberitahu dia konsekuensi menyinggung pavilion kaisar kita. Liu Siang mengepalkan tangannya dan mendengus dingin. Di malam hari, langit dipenuhi bintang. Tak jauh dari asrama mahasiswa baru, di hutan bambu terpencil, sesosok tubuh sedang berjalan dengan langkah misterius. Dia memegang pedang hitam panjang di tangannya dan perlahan menari. Gerakannya tampak lambat namun sebenarnya cepat. Ada makna berbeda di baliknya. Penghancuran kehidupan. Gumaman keluar dari mulut Zua Wen. Kemudian, pedang panjang di tangan kanannya ditebas secara horizontal. Seketika, aura destruktif menyembur keluar dari pedang panjang dan hutan bambu di sekitarnya layu karena aura destruktif tersebut. Perlahan berhenti, mata Zua Wen menunjukkan ekspresi kontemplasi. Dia bergumam dengan suara rendah, langkah pertama dari teknik pedang pemusnahan pembantaian, penghancuran kehidupan. Benar-benar misterius. Aku tidak mungkin memahami inti dari aura penghancur itu. Saat itu, ketika biksu berjubah darah memangkas penghancuran kehidupan dengan indra spiritualnya, kekuatannya benar-benar mengejutkan Zua Wen. Tebasan itu sangat menakjubkan dan mengandung aura untuk menghancurkan semua makhluk hidup. Jika Tuhan atau Buddha menghalangi jalannya, ia akan membunuh Buddha. Seolah-olah ia telah menafsirkan seluruh misteri pembantaian di dunia. Kekuatan yang dikeluarkan oleh biksu berjubah darah juga sangat mengerikan. Di bawah kekuatan penghancur kehidupan, Supreme Jin dan Supreme Lan tidak mampu melawan sama sekali. Mereka langsung terbunuh dan nyawa mereka terputus. Teknik pedang pemusnahan pembantaian adalah teknik pedang kaisar. Selain itu, ini adalah teknik pedang kaisar tingkat lanjut. Sekarang tingkat kultifasimu tidak cukup tinggi, tentu saja tidak mudah bagimu untuk memahaminya sepenuhnya. Kamu masih perlu melakukannya perlahan-lahan. Suara Xiao Hei terdengar di benak Zua Wen. Kamu benar, ini tidak bisa diburu-buru. Zua Wen mengangguk. Lalu, cahaya dingin muncul di matanya. Dia menatap kedalaman gelap hutan bambu di depannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu sudah lama berada di sana, bukan? Mengapa kamu bertindak begitu licik? Apa masalahnya? Begitu dia mengatakan ini, suasana di hutan bambu menjadi sedikit stagnan. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, meniup dedaunan yang berguguran di tanah. Buk-buk-buk. Suara langkah kaki perlahan terdengar. Di tengah angin musim menggugur yang suram, sesosok tubuh perlahan keluar dari kedalaman hutan bambu. Sosoknya yang tinggi dan lurus seperti pedang tajam yang tiada taranya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang ganas. Sosok itu berhenti total ketika dia berada 10 meter dari Zua Wen. Sepasang mata yang tajam menatap ke arah Zua Wen sambil berkata sambil tersenyum tipis, Saudara Zua, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Kekuatanmu meningkat cukup cepat. Melihat sosok di depannya yang penuh ketajaman, mata Zua Wen menjadi dingin. Dia tersenyum dan berkata, kamu juga tidak buruk. Anda mungkin mendapatkan lebih banyak dari saya dalam 6 bulan terakhir, bukan? Sosok di kedalaman hutan bambu tidak lain adalah pohon palem yang keluar dari markas besar pavilion Kaisar. Begitu dia keluar, dia datang ke asrama siswa baru untuk mencari Zua Wen. Saya tidak berani mengatakannya. Hebat atau tidak, itu bukan hanya soal kata-kata. Kita hanya akan tahu setelah kita mencobanya. Palem Tri menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum tipis. Oh, Saudara pohon palem, maksudmu? Zua Wen menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin. Suara mendesing. Palem Tri menjentikan jarinya. Tiba-tiba, sosok hitam terbang menuju Zua Wen. Zua Wen mengulurkan tangan kanannya dan menangkap sosok hitam di tangannya. Dia membalikkan tangannya dan menemukan bahwa penampakan sebenarnya dari sosok hitam itu sebenarnya adalah sebuah amplop. Di permukaan amplop, tertulis kata, pertempuran, dengan kaligrafi. Surat pertempuran, Zua Wen terkejut dan bergumam dengan suara rendah. Saudara Zuo, saat itu, setelah hadiah mahasiswa baru, aku, Pohon Palem, mengatakan bahwa kami berdua akan bertarung lagi. Dan dalam pertempuran ini, aku, Pohon Palem, akan merebut kembali tempat pertama milikku. Kata Pohon Palem dengan suara yang jelas. Gagasan Liu Qing dari pavilion Kaisar. Zua Wen mencibir. Tatapan Palem teritenang dan berkata, pikirkan apa yang kamu inginkan. Saya sudah mengirimkan surat pertempuran. Tujuh hari kemudian, aku akan menunggumu di arena. Jika kamu tidak datang, maka pertarungan antara kamu dan aku ini akan dianggap kalah dan gelarmu sebagai murid baru akan berpindah tangan. Juga, bahkan jika kamu menolak, tidak ada gunanya karena pavilion Kaisar akan melakukan yang terbaik untuk mempublikasikan surat pertempuran ini dalam beberapa hari mendatang. Aku yakin saudara Zuo tidak akan datang. Zua Wen tiba-tiba tersenyum dan berkata, apakah kamu merasa bangga disebut sebagai anjing di pavilion Kaisar? Saya menerima surat pertempuran ini. Tujuh hari kemudian, saya, Zua Wen, pasti akan datang. Mendengar Zua Wen memanggilnya anjing pavilion Kaisar, tatapan pohon palem membeku. Namun, dia tidak marah. Dia hanya menatap Zua Wen dalam-dalam dan berkata, pada saat itu, saya akan memberitahu Anda bahwa kesenjangan di antara kita tanpa disadari telah melebar jauh. Sekarang, perlahan-lahan Anda dapat menggunakan lidah Anda untuk menang. 1079 Tiga hari perlahan berlalu. Ketika sinar matahari pertama turun pada pagi hari keempat, Zua Wen perlahan membuka jendela. Tiga hari telah berlalu dan Zua Wen bersiap menuju ke Menara Arcane untuk mencari Grandmaster Lan Miao. Saat dia keluar dari asrama siswa baru, Zua Wen menemukan bahwa banyak siswa baru yang menunjuk ke arahnya dan berbisik satu sama lain di sepanjang jalan. Fenomena ini menyebabkan Zua Wen sedikit mengernyit. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saat dia berjalan keluar dari pintu masuk hutan bambu, terdengar teriakan dari depan. Kakak Zuo, Anda akhirnya keluar. Di depannya, Jianan dengan bersemangat bergegas ke depan Zua Wen. Dia terengah-engah dan butiran keringat mengalir di dahinya. Jianan, apa yang salah? Zua Wen bertanya dengan cemberut. Jianan memandang Zua Wen dengan aneh dan berkata dengan lembut, Kakak Zuo, jangan bilang kamu tidak keluar sama sekali selama tiga hari ini. Zua Wen mengangguk. Dia menatap lurus ke arah Jianan dan berkata, ada apa? Apakah terjadi sesuatu selama tiga hari ini? Pada titik ini, mata Jianan menunjukkan sedikit kabut. Dia berkata, Kakak Zuo, saya mendengar bahwa Palemde dari Pavilion Kaisar telah mengirimi Anda surat tantangan dan berencana untuk menantang Anda di arena pertarungan empat hari kemudian. Berita ini telah menyebar dengan cepat. Sekarang, seluruh akademi mengetahuinya. Mendengar ini, mata Zua Wen menyipit. Tampaknya apa yang dikatakan Palemde tiga hari lalu tentang Pavilion Kaisar menyebarkan berita itu benar adanya. Ini baru tiga hari dan berita tentang tantangan tersebut telah menyebar ke seluruh akademi luar. Zua Wen benar-benar dapat membayangkan bahwa ketika tantangan dimulai empat hari kemudian, pasti akan menarik banyak orang. Pada saat itu, arena pertarungan pasti akan menjadi acara besar. Sepertinya Pavilion Kaisar bermaksud membuatku, Zua Wen, menderita kekalahan telak di depan seluruh akademi. Apakah ini yang wei dari Pavilion Kaisar? Zua Wen dengan dingin berkata dengan suara rendah. Harus, Palemde ini benar-benar pengkhianat. Dia jelas merupakan anggota dari kami siswa baru, tetapi dia bergabung dengan Pavilion Kaisar yang menganiaya kami siswa baru. Sekarang, dia bahkan berniat membantu Pavilion Kaisar berurusan denganmu, kakak Zuo. Jianan berkata dengan agak marah. Namun Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, setiap orang memiliki cita-citanya masing-masing. Meskipun Palem adalah murid baru, dia bukan salah satu dari kita. Kami tidak memiliki kualifikasi untuk membicarakan kekuatan mana yang dia ikuti. Namun, dia bermaksud menggunakan saya, Zua Wen, untuk membangun prestise. Saya khawatir dia memilih orang yang salah. Kakak Zuo, apakah Anda yakin bisa menangani pohon Palem? Konon kekuatan manusia Palem ini meningkat sangat pesat dalam setengah tahun terakhir. Tidak hanya budidayanya mencapai tahap tengah alam surgawi, kekuatannya juga menjadi orang nomor satu di bawah tiga master pavilion besar di Pavilion Kaisar. Di pavilion Kaisar, dia bisa dikatakan seperti matahari di langit tengah hari. Jianan berkata sedikit cemas. Jangan khawatir, karena saya mampu mengalahkan Palem satu kali, saya bisa mengalahkannya untuk kedua kalinya. Zua Wen tiba-tiba tertawa. Saya percaya pada saudara Zuo. Kakak Zuo, sesuatu yang besar terjadi dalam tiga hari terakhir. Ini tentang orang-orang dari halaman dalam. Wajah Jianan memerah, dan dia sedikit bersemangat. Jelas, apa yang akan dia katakan selanjutnya akan sangat menarik. Hati Zua Wen tergerak, dan dia berinisiatif bertanya, ada apa? Dia tahu bahwa sebagian besar tujuan orang-orang dari halaman dalam kali ini adalah untuk merekrut murid nominal. Jika benar, akan sangat bermanfaat bagi Zua Wen untuk memasuki halaman dalam terlebih dahulu. Oleh karena itu, Zua Wen sangat peka terhadap berita orang-orang dari halaman dalam. Kemarin, Dekan merilis berita bahwa orang-orang dari halaman dalam kali ini berasal dari Sky Capital Peak, salah satu dari sembilan puncak halaman dalam. Mereka di sini untuk merekrut murid nominal ke Sky Capital Peak. Jianan berkata dengan agak serius. Apakah ada batasan jumlah murid nominal? Zua Wen bertanya. Jianan menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya tidak ada batasan. Dikatakan bahwa selama murid halaman luar mampu menyelesaikan persyaratan yang ditetapkan oleh orang-orang dari puncak ibu kota langit, mereka akan mampu untuk direkrut sebagai murid nominal. Oh, persyaratan yang ditetapkan oleh Sky Capital Peak. Apakah Dekan menyebutkan persyaratan yang ditetapkan oleh orang-orang dari Sky Capital Peak? Zua Wen bertanya lagi. Ya, Konon ada beberapa syarat untuk menjadi murid nominal. Konon yang pertama adalah mendapatkan jejak sumber energi pulau tersebut dari pulau-pulau lain di Laut Kesengsaraan. Hanya murid yang menyelesaikan persyaratan ini yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan persyaratan berikutnya yang ditetapkan oleh Sky Capital Peak. Lanjut Jianan. Sumber energi pulau. Apa itu? Zua Wen mengungkapkan ekspresi bingung. Dia belum pernah mendengar tentang apa yang disebut sumber energi pulau. Jianan mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, saya juga tidak terlalu yakin apa sumber energi pulau itu. Namun, dikatakan bahwa sumber energi pulau adalah sumber energi pulau-pulau di Laut Kesengsaraan. Konon bisa meningkatkan bakat seorang kultifator. Terlebih lagi, semua pulau di Laut Kesengsaraan pada dasarnya melepaskan sumber energinya setahun sekali. Kali ini, sumber energinya akan dilepaskan setengah tahun kemudian. Oleh karena itu, jika ingin memenuhi persyaratan pertama, Anda harus menyelesaikannya. Itu setelah setengah tahun. Oh, sebenarnya setengah tahun kemudian, sepertinya masih ada banyak waktu. Jianan, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan, jadi aku pamit dulu. Saya akan menyelidiki sumber energi pulau dengan benar setelah saya menyelesaikan masalah yang ada. Zua Wen menepuk bahu Jianan dan berbicara dengan sedikit meminta maaf. Tidak apa-apa. Kakak Zuo, lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. Masih ada empat hari sebelum pertarungan dengan pohon palem. Kakak Zuo, kamu tidak boleh kalah dari orang-orang dari pavilion Kaisar. Anda harus dengan kejam menghancurkan semangat mereka dan membalaskan dendam kami, siswa baru. Jianan mengayunkan tinjunya dan berbicara dengan sangat percaya diri. Jangan khawatir, saya secara alami mengetahui hal ini. Aku akan pergi dulu. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Zua Wen berpisah dengan Jianan dan langsung menuju menara arcana. Pada saat yang sama, Zua Wen juga mengeluarkan jubah arcana masternya. Setelah diangkat sebagai murid guru Lan Miao, Lu Wei secara alami dengan patuh menyerahkan jubah hijau itu kepada Zua Wen. Setelah mengenakan jubah hijau, Zua Wen memasuki alun-alun di depan menara arcana. Dia mengikuti jalan marmer putih di tengah alun-alun dan langsung memasuki menara arcana. Karena dia mengenakan jubah hijau, Zua Wen dapat bergerak bebas di dalam menara arcana. Sesampainya di lantai tiga, gelombang suara langsung menarik perhatiannya. Dia melihat ada beberapa arcana master berjubah kuning di tengah aula. Gelombang energi mental yang cukup kuat bisa dirasakan secara samar-samar di dalam pengepungan. Jelas sekali, ini adalah bentrokan antara beberapa arcana master karena adanya konflik. Zua Wen tidak pernah mencampuri urusan orang lain. Dia hanya melirik acu-ta'acu ke arah kerumunan sebelum langsung berjalan menuju tangga menuju lantai empat. Sampah memang benar. Meskipun namamu telah menjadi murid guru Lan Miao, kamu tetaplah sampah. Huang Ken, jangan berpikir kamu bisa duduk santai hanya karena kamu memiliki Zua Wen. Kakakku Chen Xin dengan satu jari. Tawa liar dan arogan terdengar dari kerumunan. Kaki kanan Zua Wen yang semula menaiki tangga berhenti sejenak. Segera, dia meletakkannya sekali lagi. Tatapannya yang sangat dingin tertuju ke tengah-tengah tingkat ketiga di mana kerumunan mengelilinginya. Ada tiga sosok di tengah pengepungan. Ketiga sosok ini secara samar-samar terbagi menjadi dua sisi. Satu sisi hanya memiliki satu orang berjubah kuning dan matanya dipenuhi kebencian. Di sisi lain ada dua orang. Yang satu berjubah hijau dan matanya dipenuhi arogansi. Yang lainnya mengenakan jubah hijau dan tangannya disilangkan di depan dada. Dagunya terangkat tinggi dan matanya menyipit. Seolah-olah tidak ada apapun di sekelilingnya yang layak untuk diperhatikan. Saya benar-benar tidak menyangka Chen Gang benar-benar akan membawa kakak laki-lakinya Chen Xin ke sini. Huang Ken benar-benar tidak beruntung. Ini bukan hanya sial. Meskipun Huang Ken telah diterima sebagai murid oleh guru Lan Miao, seorang murid belaka dalam nama tidak dihargai oleh gurunya. Chen Gang juga melihat hal ini. Itulah sebabnya dia memprovokasi Huang Ken seperti ini. Sudahkah kamu lupa, Chen Xin adalah salah satu murid resmi guru Tushita. Statusnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan murid bernama Huang Ken. Chen Gang bahkan lebih tidak bermoral. Kerumunan di sekitarnya mulai berbisik. Tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan saat mereka melihat pria berjubah hijau yang tidak terganggu dengan tangan bersilang di dada. Chen Gang, jangan melangkah terlalu jauh. Wajah Huang Ken memerah, dan matanya dipenuhi kebencian. Chen Gang ini sebenarnya mengganggunya dan datang mencari masalah lagi. Dia benar-benar seperti permen lengket yang tidak bisa dihilangkan. Huh, cepat beritahu aku keberadaan Zuo Wen. Anak itu melukai adikku, jadi dia harus membayar harganya. Kalau tidak, bukankah adikku akan diintimidasi oleh siapapun? Chen Xin, yang berdiri di belakang Chen Gang, akhirnya membuka matanya yang menyipit dan berkata dengan acuh-ta'acuh kepada Huang Ken. Saya tidak tahu keberadaan saudara Zuo. Tidak ada gunanya Anda bertanya kepada saya. Huang Ken dengan dingin mendengus. Chen Xin mengepalkan tangan kanannya, dan tatapannya menjadi sedikit suram. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu sedikit sentimental. Karena kamu tidak mau memberitahuku, aku akan memukulmu sampai kamu mengatakannya. Saat dia berbicara, badai energi mental yang mengerikan melanda dari belakang Chen Xin. Mental energi yang mengerikan itu menyebar seperti riak air, menyebabkan banyak orang yang melihatnya mundur, mata mereka dipenuhi rasa kagum. Huang Ken juga mundur beberapa langkah, wajahnya sedikit pucat. Chen Xin adalah Master Arcana kelas 5. Dia bukanlah seseorang yang hanya bisa dibandingkan dengan Master Arcana kelas 3 kelas sempurna. Chen Xin, Master Mu Feng telah lama menetapkan bahwa perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di Menara Arcana. Sebagai murid guru Mu Feng, Anda sebenarnya dengan sengaja melanggar hukum. Suara Huang Ken dipenuhi ketakutan. Kamu bilang aku sengaja melanggar hukum. Sungguh menggelikan. Siapa kamu dan siapa aku? Saya tidak harus mematuhi aturan yang harus Anda patuhi. Chen Xin tersenyum dingin dan berjalan menuju Huang Ken selangkah demi selangkah. Energi mental yang menyebar darinya menjadi semakin menakutkan, dan tekanannya menjadi semakin menakutkan. Wajah Huang Ken menjadi semakin pucat, dan dia terus-menerus mundur. Saat Huang Ken mundur, Arcana Masters di sekitarnya juga mundur. Mereka tidak ingin menjadi tameng daging Huang Ken. Mereka tahu betul betapa menakutkannya Chen Xin, dan tidak ingin terseret ke dalam kekacauan ini. Ledakan. Chen Xin menghentakkan kakinya, dan badai energi mental yang mengerikan menyapu Huang Ken seperti gasing yang berputar. Kekuatan langit melonjak, menyebabkan banyak penonton di sekitarnya mengubah ekspresi mereka. Tangan kanan Huang Ken menyentuh dahinya, dan dia mengertakkan gigi dan melepaskan energi mentalnya. Sayangnya, energi mentalnya sama sekali tidak sebanding dengan Chen Xin. Itu sangat lemah. Haha, setitik cahaya berani bersaing dengan matahari dan bulan. Sungguh menggelikan. Chen Xin mencibir, dan badai energi mental pun runtuh. Energi mental yang dikeluarkan oleh Huang Ken sangat lemah, dan langsung hancur. Wajah Huang Ken menjadi pucat. Dia menatap badai energi mental yang sangat besar di langit, dan tenggorokannya bergetar tanpa sadar. Ledakan. 1080. Siapa ini? Mata Chen Xin dipenuhi keheranan saat dia menyaksikan badai energi mental dihancurkan oleh aura pedang. Banyak orang di sekitar tidak menyangka bahwa badai energi mental yang dikeluarkan oleh Chen Xin akan benar-benar hancur. Mengikuti garis pandang Chen Xin, tatapan orang banyak tertuju pada sosok tinggi tidak jauh dari sana. Siapa kamu? Chen Xin menatap sosok itu dan bertanya dengan dingin. Bukankah kamu baru saja mencariku? Mengapa Anda bertanya siapa saya sekarang? Zua Wen mengejek. Zua Wen, mata Chen Xin sedikit menyipit. Saudara Zuo, Huang Ken juga melihat Zua Wen perlahan berjalan mendekat dan berseru kaget. Dikatakan bahwa Grandmaster Lan Miao, yang belum pernah menerima murid sebelumnya, telah membuat pengecualian dan menerima murid karena Anda. Namun, dari apa yang saya lihat, Anda belum menunjukkan banyak bakat dalam energi mental, tetapi kemampuan bela diri Anda. Bakatnya tidak buruk. Namun, menurut saya Anda datang ke tempat yang salah. Ini Menara Arcana, bukan Menara Budidaya. Chen Xin menyilangkan tangannya dan mengejek. Aura pedang yang dilepaskan Zua Wen barusan cukup kuat, jadi Chen Xin sedikit takut di dalam hatinya, tetapi terlebih lagi, ada sedikit rasa jijik. Lagipula, Menara Arcana hanya merekrut para jenius misterius. Apa gunanya memiliki bakat bela diri yang tinggi? Itu tidak akan berhasil di Menara Arcana. Terlebih lagi, para Master Arcana di Menara Arcana semuanya memandang rendah para penggarap. Mereka percaya bahwa para kultifator adalah orang-orang kasar yang hanya tahu cara bertarung, tidak seperti Arcana Masters yang anggun dan riang. Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Zua Wen hanya menatap Chen Xin dengan tenang dan dengan acuh-ta'acuh melontarkan kata-kata ini. Sudut mulut Chen Xin menegang, dan tatapannya langsung menjadi gelap. Chen Gang mau tidak mau melangkah maju dan menunjuk ke arah Zua Wen. Jangan berpikir bahwa kamu begitu hebat hanya karena kamu diterima sebagai murid terakhir Grandmaster Lan Miao. Energi mentalmu hanya berada di puncak kelas 4. Ada perbedaan kualitatif antara itu dan kelas 5. Aku khawatir itu akan terjadi. Kamu menggunakan cara curang untuk membuat Grandmaster Lan Miao salah menilaimu dan menerima sampah sepertimu. Kau menyebutku sampah. Saya ingat Anda dikalahkan oleh saya tiga hari yang lalu, bukan? Sekarang kamu, lawan yang kalah, menunjuk hidungku dan mengatakan bahwa aku sampah. Tidakkah Anda merasa seperti badut pelompat dan sangat menggelikan? Zua Wen berkata dengan acuh-ta'acuh. Huff, di depan kakakku, kamu hanyalah sampah. Kekuatan bela dirimu memang lumayan, tapi beranikah kamu bersaing dengan kakakku menggunakan kekuatan spiritual. Sebagai murid guru Lan Miao, saya pikir Anda tidak akan mundur karena ini, bukan? Chen Gang mendengus dingin dan berdali. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin aku bersaing dengan saudaramu, Chen Xin, dalam hal kekuatan spiritual? Zua Wen tiba-tiba bertanya dengan nada aneh. Bahkan ekspresi Huang Ken pun agak aneh. Dia tahu bahwa kemampuan tipe spiritual Zua Wen sangat menakutkan, setelah mencapai lingkaran besar tahap kelima. Meskipun Chen Xin juga seorang master arcana tahap kelima, dia hanya berada di tahap kecil dari tahap kelima. Kesenjangan antara dia dan Zua Wen tidaklah kecil. Namun, orang ini, Chen Gang, sebenarnya mengusulkan agar Zua Wen dan Chen Xin bersaing dalam kekuatan spiritual. Tidak mengherankan jika Zua Wen dan Huang Ken sama-sama mengungkapkan ekspresi aneh. Namun, ekspresi seperti ini hanya diungkapkan oleh Zua Wen dan Huang Ken. Mata semua orang dipenuhi dengan ejekan, dan sasaran ejekan mereka tentu saja adalah Zua Wen. Di seluruh menara arcana, hanya master Lan Miao dan Huang Ken yang mengetahui bahwa kekuatan spiritual Zua Wen telah mencapai lingkaran besar tahap kelima. Yang lain tidak tahu. Pada saat itu, kekuatan spiritual Zua Wen di lantai 4 juga berada di sekitar tahap keempat. Dia terutama mengandalkan kekuatan bela dirinya untuk mengalahkan Chen Gang dan Luli, jadi Chen Gang salah mengira bahwa kekuatan spiritual Zua Wen sebenarnya hanya kuat dalam kekuatan bela diri, tetapi kekuatan spiritualnya sebenarnya biasa saja. Apa, Anda tidak berani? Chen Gang mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Dia secara alami melihat ekspresi aneh di wajah Zua Wen, tetapi dia percaya bahwa alasan mengapa Zua Wen mengungkapkan ekspresi seperti itu sebenarnya adalah tanda rasa bersalah. Bagaimanapun, menurut pendapatnya, kekuatan spiritual Zua Wen pasti tidak melebihi tahap keempat. Ada kesenjangan yang cukup besar antara dia dan kakak laki-lakinya, Chen Xin. Chen Xin diam-diam menyaksikan semua ini, sudut mulutnya penuh cibiran, tapi dia menyelah, kamu tidak berani. Tampaknya murid yang direkrut oleh Master Lan Miao tidaklah banyak. Tidak hanya bakatnya yang kurang, tapi dia juga penakut seperti tikus. Mengecewakan sekali. Itu benar. Karena Anda tidak berani, keluarlah dari Menara Arcane sesegera mungkin, jangan sampai Anda merusak reputasi Master Lan Miao. Chen Gang mengambil kesempatan untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api, mengejek dan mengejek. Tatapan mengejek di mata beberapa orang di sekitar menjadi semakin intens. Berita tentang guru Lan Miao yang menerima seorang murid telah menyebar seperti api di Menara Arcane selama tiga hari terakhir. Setiap orang memiliki pendapat berbeda mengenai kekuatan spiritual Zua Wen, tetapi Chen Gang bersumpah bahwa Zua Wen adalah Master Arcana Tahap Keempat. Jadi, semua orang percaya ini benar, percaya bahwa Zua Wen benar-benar Master Arcana Tahap Keempat. Bahkan ada banyak orang yang iri dengan keberuntungan Zua Wen. Master Arcana Tahap Keempat sebenarnya diterima sebagai murid oleh Master Lan Miao. Ini adalah perlakuan yang tidak dimiliki oleh banyak Arcana Master Tahap Keempat. Tentu saja, jika mereka mengetahui budidaya kekuatan spiritual Zua Wen yang sebenarnya, mereka mungkin akan terkejut. Apakah aku mengatakan bahwa aku tidak berani? Karena Anda ingin bersaing dengan saya, saya, Zua Wen, tentu saja akan dengan senang hati menemani Anda. Zua Wen perlahan melangkah maju dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Ekspresi Chen Xin dan Chen Gang membeku. Mereka tidak menyangka bahwa Zua Wen akan langsung menyetujuinya. Mereka samar-samar merasa ada yang tidak beres. Tapi karena ini kompetisi, pasti ada hadiahnya. Kalau tidak, kompetisi ini akan terlalu monoton. Zua Wen berkata sambil tersenyum tipis. Chen Xin sedikit mengernyit. Penampilan Zua Wen ini agak terlalu acuh-ta'acuh. Bukan saja dia tidak menolak kompetisi kekuatan spiritual ini, dia bahkan menginginkan hadiahnya. Meskipun dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah, dia masih sangat yakin dengan kekuatan spiritualnya. Kakak laki-laki, anak ini pasti sedang menggertak. Jangan tertipu olehnya. Bukankah itu hanya hadiah? Kami hanya akan memberikannya padanya. Orang ini adalah murid guru Lan Miao, dan Anda adalah murid guru Tushita. Jika Anda mengalahkan dan mempermalukan anak ini dengan kejam, Tuan Tushita pasti akan memuji Anda. Chen Gang berkata kepada Chen Xin dengan suara rendah. Guru Tushita juga merupakan salah satu dari empat murid langsung guru Mu Feng. Namun, hubungannya dengan Master Lan Miao tidak terlalu baik. Bisa dibilang keduanya kerap bertengkar secara terbuka dan sembunyi-sembunyi. Namun, karena budidaya guru Lan Miao lebih tinggi, guru Tushita seringkali mengalami kerugian. Namun, jika Chen Xin dapat mengalahkan dan dengan kejam mempermalukan murid baru guru Lan Miao, dia pasti akan mendapatkan bantuan guru Tushita. Memikirkan hal ini, Chen Xin agak tergoda. Dia menganggup dan berkata kepada Zua Wen, apa yang kamu inginkan sebagai hadiah? Formasi asal kelas 5, Zua Wen dengan acuh tak acuh melontarkan kata-kata ini. Suara mendesing. Begitu kata-kata ini diucapkan, lingkungan sekitar segera menjadi gempar. Zua Wen ini benar-benar meminta harga selangit. Dia sebenarnya ingin menggunakan formasi asal tingkat 5 sebagai taruhan. Benda ini sangat berharga bahkan bagi Master Arcana kelas 5. Sudah sangat bagus bagi Master Arcana tingkat 5 untuk memiliki formasi asal tingkat 5. Terlebih lagi, mereka akan memperlakukannya seperti harta karun. Siapa yang berani menggunakannya sebagai taruhan? Formasi asal kelas 5, apakah kamu mempunyai hal seperti itu pada dirimu? Murid Chen Xin menyusut. Segera setelah itu, dia bertanya dengan agak curiga. Dengan jentikan jarinya, Zua Wen segera memanggil formasi pedang Infinity besar. Sinar cahaya pedang mengelilingi tubuhnya. Segera setelah itu, dia menatap Chen Xin dan berkata, bagaimana menurutmu? Kamu sebenarnya memiliki formasi asal tingkat 5. Chen Gang juga mulai menyadari ada yang tidak beres. Zua Wen ini sebenarnya memiliki formasi asal tingkat 5 pada dirinya. Mungkinkah Guru Lan Miao memberinya hadiah karena menjadi muridnya? Giliranmu, keluarkan formasi asal kelas 5-mu. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Mata Chen Xin berkedip. Dia mencibir dan berkata, sepertinya Tuan Lan Miao memperlakukanmu dengan cukup baik. Jelas, kekuatan mentalnya hanya di tingkat 4, tetapi dia sebenarnya memberimu formasi asal tingkat 5. Saat dia berbicara, Chen Xin melambaikan lengan bajunya. Sinar cahaya bintang membentuk galaksi berbentuk cincin yang mengelilingi tubuh Chen Xin. Cahaya bintang yang berkilauan tampak misterius dan jauh. Formasi asal kelas 5, Bima Saktis 9 Surga. Zua Wen mengangguk. Segera setelah itu, dia bertanya, bagaimana Anda ingin bersaing dalam kekuatan mental? Ini sangat sederhana. Hadapi kekerasan dengan kekerasan. Siapapun yang memiliki kekuatan mental lebih kuat akan menjadi pemenangnya. Chen Xin berkata dengan acuh tak acuh. Seluruh tubuhnya terbungkus kekuatan mental. Jubah hijaunya berkibar tertiup angin di bawah kekuatan mental ini. Chen Xin juga perlahan melayang di bawah pengaruh kekuatan mentalnya. Seolah-olah dia sedang melayang di udara. Cara ini sederhana dan praktis. Lumayan. Zua Wen mengangguk. Kekuatan mental di istana niwannya juga perlahan menyembur keluar dan melilit tubuhnya. Bocah ini ingin menghadapi kekerasan dengan kekerasan dengan kekerasan. Dia hanya meminta penghinaan. Mulut Chen Gang penuh dengan senyuman dingin. Dia memandang Zua Wen dengan tatapan penuh ejekan. Orang-orang di sekitarnya juga menatap Zua Wen, yang juga melayang di udara. Kekuatan mental yang dipancarkan Zua Wen memang tidak kuat. Itu baru di kelas 4. Jadi dari mana Bocah ini mendapatkan kepercayaan diri untuk bersaing dengan Chen Xin dalam kekuatan mental? Huang Ken terkejut pada awalnya. Segera setelah itu, matanya menunjukkan ekspresi pengertian. Dia dengan lembut berkata, Zua Wen benar-benar tahu cara bermain. Kelas 4. He he, saya pikir Anda punya semacam kartu truf. Saya tidak menyangka Anda masih menjadi Master Arcana kelas 4. Izinkan saya bertanya, apa yang Anda miliki untuk bersaing dengan saya? Suara Chen Xin menjadi sangat kuat karena pengaruh kekuatan yuannya. Itu juga bercampur dengan sedikit penghinaan dan penghinaan. Apa yang harus aku bersaing denganmu? Anda akan segera mengetahuinya. Ketika Zua Wen naik ke ketinggian yang sama dengan Chen Xin, tangan kanannya menyentuh celah di antara alisnya lagi. Kekuatan mental yang lebih melonjak keluar seperti air pasang. Jika kekuatan mental Zua Wen seperti tetesan tadi, gelombang kekuatan mental yang tiba-tiba ini seperti sungai yang tak berujung, mengalir jauh dan luas. Ketika kekuatan mental ini sepenuhnya muncul di ruang tamu, wajah Chen Xin benar-benar membeku. Tidak hanya Chen Xin, tetapi Chen Gang dan penonton di sekitarnya juga mengalami tingkat keheranan yang berbeda-beda. Kekuatan mental anak ini sebenarnya berada di tingkat awal lima. Chen Gang bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya benar-benar kaku. Saya mengerti. Saya bertanya-tanya mengapa guru Lan Miao tiba-tiba menerima seorang murid. Jadi, Anda juga seorang master arcana kelas lima awal. Wajah Chen Xin sedikit muram. Kali ini, dia salah perhitungan. Dia tidak menyangka Zua Wen menyembunyikan kekuatan mentalnya. Hanya kesuksesan kecil, senyuman muncul di sudut mulut Zua Wen. Kemudian, kekuatan mental yang lebih menakutkan keluar. Tadinya sungai mengalir deras, tapi sekarang menjadi lautan luas. Tadinya sungai mengalir deras, tapi sekarang menjadi lautan luas. Tadinya sungai mengalir deras, tapi sekarang menjadi lautan luas. Tadinya sungai mengalir deras, tapi sekarang menjadi lautan luas.